Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta webinar aplikasi dan peranan penting gaya hidup berdasarkan profil genetik pada era new normal dan COVID-19. Hari ini syukur Alhamdulillah kita bisa bergabung di acara webinar yang diadakan oleh Universitas Yarsi. Bekerja sama dengan Nutri Genmi Baikal B, juga Skin Genmi Baikal B. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, setidaknya kita bisa berjumpa secara virtual dan tetap berbagi ilmu serta update mengenai hal-hal baru yang ada di dunia sains. Hari ini saya dan teman-teman sudah memiliki tiga orang yang sangat hebat. Satu moderator dan dua narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama Prof. Dr. Haji Rika Yuli Wulan dari Master Health Science PhD sebagai moderator. Dan juga Dr. Nenden Subarna, spesialis kulit kelamin sebagai narasumber pertama. Dan juga Dr. Ida Gunawan, spesialis gisi klinis konsultan sebagai narasumber yang kedua. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya bacakan dulu peraturannya bahwa selama webinar berlangsung, maka host kami akan membantu untuk melakukan mute pada mikrofon yang ada di akun Bapak-Ibu sekalian, agar suara narasumber bisa terdengar dengan jelas. Kemudian apabila ada pertanyaan mengenai apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber kami, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat di bagian bawah aplikasi Zoom. Itu terdapat kolom chat. Mungkin untuk Bapak-Ibu yang tidak bisa menemukan kolom chat bisa diklik di kolom more, yang ada titik tiganya itu. Kemudian klik di bagian chat dan tuliskan nama serta asa dan juga pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan akan di sesi pembahasan pertanyaan akan dilakukan setelah kedua narasumber selesai membacakan slide yang dibacakan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dan membacakan profil singkat dari ketiga dokter kita yang luar biasa hari ini. Moderator kita adalah Prof. Dr. Haja Hirika Yuliwulan dari Master of Health Science, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Beliau lulus dokter pada tahun 1992 sampai dengan 1998 menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Lalu melanjutkan di Master of Health Science di Departemen Human Genetics Graduate School of Medicine di University of Tokyo, Jepang pada tahun 2006 hingga 2008. Kemudian mengambil PhD di Departemen Human Genetics Graduate School of Medicine di University of Tokyo di Jepang tahun 2008 hingga 2011. Beliau juga sempat mengambil diploma Kedokteran Keluarga di Departemen Kedokteran Keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2017. Beliau ini sangat aktif, Bapak-Ibu sekalian, di organisasi baik di dalam Yarsi maupun di luar Yarsi. Di antaranya adalah sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Kepala Pusat Penelitian Genetik Universitas Yarsi, kemudian dosen tetap di bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Beliau juga sebagai tim pemantau dan pengkajian laporan efek samping obat di Bepong, Ketua Forum Komunikasi atau Forkom Fakultas Kedokteran di Jakarta, Ketua Bidang Penelitian Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI, Pendahara Umum Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia atau AFKSI, Sekretaris Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI Wilayah II, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Pelayanan Kefarmasian, Logistik Kesehatan, dan Komplementer Medisin PBID, kemudian Koordinator Penelitian Indonesia Neuroscience, dan Ketua Bidang Penelitian Forum Kedokteran Islam atau FOKI. Beliau juga memenangkan berbagai penghargaan baik di dalam dan di luar negeri, diantaranya sebagai pemenang pertama dosen berprestasi nasional kategori Life Science, LLDT III, kemudian World Class Professor Program 2018, bekerjasama dengan Inji University Korea Selatan, dan juga peneliti muda terbaik pertama kategori Life Science Yarsi Research Award. Publikasi dan hibah penelitian yang bertopik farmakogenomik, aspek genomik penyakit infeksi, studi populasi, dan bioinformatika, serta farmakoekonomi sudah banyak beliau tulis. Kemudian keanggotaan forum ilmiah yang beliau jalani saat ini adalah perwakilan dari Indonesia, Konsorsium Southeast Asian Pharmakogenomics di Thailand, kemudian perwakilan Indonesia Global Genomic Medicine Konsorsium di Jakarta, dan juga perwakilan Indonesia Mycobacterial Research Consortium atau MyRICON di Jepang. Beliau juga sebagai koordinator Indonesian Pharmakogenomics Working Group di Indonesia. Selamat pagi Prof. Rika. Saya ingin menyapa Prof. Rika dulu sebentar yang luar biasa. Selamat pagi Dr. Rahman. Terima kasih perkenalannya. Ya, apa kabar Prof? Bagaimana kabarnya selama New Normal ini Prof? Tetap berangkat? Suaranya hilang Dr. Rahman. Halo Prof? Ya, halo Prof? Halo Prof? Halo? Halo? Ya, Donito bisa bantu saya? Bisa dengar suara saya enggak? Saya bisa. Oh ya, mungkin jaringan internet Prof. Rika sedang ada masalah? Sudah ada, Dr. Ramanda, Dr. Rika-nya. Kayaknya Prof. Rika. Prof. Rika? Oke, baik. Mungkin Prof. Rika sambil mencoba untuk membetulkan jaringan koneksi internetnya dahulu. Saya lanjut ke narasumber kita yang pertama, yang tidak kalah luar biasanya ya. Dr. Nenden Lilis Setiasi, spesialis kulit kelamin FinSDV, Master. Bagi teman-teman. Suaranya kok hilang ya? Halo? Selamat pagi. Ya, Dr. Nenden bisa dengar saya? Dr. Amanda bisa dengar saya? Ya, saya bisa dengar. Dr. Amanda, ya, baik. Baik, Dr. Nenden, saya bacakan. Bentar ya, dok. Ya, sedikit aja lah. Nggak usah banyak-banyak, memang saya tidak banyak kok yang mesti saya dibacakan. Baik, Dr. Nenden ini sekarang sedang menjabat sebagai dokter. Beliau ini adalah staff bagian ilmu penyakit pulit dan kelamin rumah sakit khusus jiwa dan narkoba Duren Sawit, Jakarta Timur, betul ya dok? Saya sudah enggak itu, sudah tidak itu, sudah tidak. Ya, sekarang saya di Yarsi. Yarsi, ya? Ya, ya. Baik, kepala bagian kulit dan kelamin Universitas Yarsi, Jakarta, betul ya dok? Betul, betul, itu betul. Ya, ya. Nenden juga aktif sebagai speaker, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Yang terakhir, beliau adalah speaker dari acara workshop Reserve the Aging Process with Anti-Aging Medicine Indonesia Center for Anti-Aging in Jakarta atau JAKINCAM pada bulan November tahun 2019 yang lalu. Baik, selamat pagi Dr. Nenden yang luar biasa. Hari ini kita membawakan tema tentang profil genetik ya dok, untuk aplikasi kehidupan ya dok? Ya, skin genomic, ke arah kulit. Oke, baik. Dr. Nenden ini juga sebagai, selain anggota ID, beliau juga sebagai member of Aesthetic Dermatology Singapore atau masih menjabat dok? Sebagai anggota aja di sana. Baik, baik. Terima kasih Dr. Nenden. Selanjutnya, saya beralih ke Dr. Ida. Beliau juga luar biasa. Dr. Ida ini adalah dokter yang sangat komunikatif ya, karena beliau juga aktif di media sosial. Beliau juga bisa dikontak ya dok, melalui Instagram-nya. Bisa dikontak melalui Instagram-nya, Dr. Ida Gunawan MS, SPGK. Dr. Ida lahir di Medan, menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Atma Jaya tahun 1991. Master degree in clinical nutrition di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2003. Kemudian SPGK, Indonesian College of Clinical Nutrition tahun 2004. Dan juga konsultan di Collegium of Clinical Nutrition tahun 2015. Dr. Ida saat ini berprofesi sebagai dosen S2 atau Postgraduate Study in Nutrition, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga sebagai Vice President in Indonesian Clinical Nutrition Physician Specialist atau PDGKI. Betul ya Dr. Ida? Sabang DKI Jakarta. Sabang DKI Jakarta, baik. Selamat pagi Dr. Ida, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau coba cek dulu untuk Prof. Rika, apakah sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Ya, sudah dok. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rika. Untuk melanjutkan acara ini, saya serahkan acara ini sepenuhnya kepada moderator Prof. Rika, kepada Prof. Rika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih banyak Dr. Amanda Dianti. Terima kasih perkenalannya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Ibu Narasumber, Dr. Nenden, Dr. Ida, MC Prof. Amanda, serta Bapak-Ibu peserta webinar kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta berharga untuk kita semuanya. Bapak-Ibu, pagi ini sesuai dengan tema webinar yang tadi sudah disampaikan oleh MC, yaitu peranan penting gaya hidup berdasarkan profil genetik pada era new normal dan COVID-19. Akan hadir di tengah-tengah kita dua pembicara, yaitu Dr. Nenden, Dr. Dr. Nenden Sobarna, SPKK, PinsDP, dan Dr. Ida Gunawan, MS SPGK, Konsultan. Nanti kami akan mempersilahkan dan dicara-cara Dr. Nenden untuk menyampaikan materi yang sangat menarik terkait dengan skin genomic, sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Dr. Gunawan tentang nutri-genomic, 30 menit. Kemudian baru kita akan diskusi dan tanya-tanya terkait materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. Ya, baik Profika. Dimulai apa? Gagaimana nih Profika? Gak ada suaranya lagi? Ya, tadi di unmute. Baik, silakan Dr. Nenden untuk memulai menyampaikan materi. Silakan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Rika yang telah memberikan kesempatan pada saya, juga kepada Dr. Ida Gunawan yang selalu berpresentasi dengan saya, juga Badi Kalbe, Dr. Amanda, dan yang lain-lain yang hadir di sini, juga tidak lupa untuk para peserta yang saya hormati. Pada hari ini saya sangat mendapat kehormatan, di mana saya bisa berpresentasi di lingkungan Universitas Yarsis sendiri. Dan saya mendapat amanah untuk memberikan materi mengenai bagaimana peran dan aplikasi pemeriksaan genetik kulit dalam menentukan gaya hidup yang berkaitan dengan COVID-19 dan new normal. Mungkin sedikit tentang bagaimana kita mengetahui bahwa DNA yang ada di tubuh kita, bahwa kita ketahui bahwa DNA itu adalah kumpulan informasi genetik, dan susunan DNA yang dimiliki setiap orang itu akan sama, di mana 99,9% adalah sama, dan 0,1% DNA tersebut adalah berbeda. Nah, yang 0,1% ini disebut dengan variasi genetik. Dari 0,1% ini, terdapat 90% dari variasi genetik didominasi oleh yang disebut dengan variasi nukleotida tunggal atau single nukleotida polymorphism. Mungkin kadang-kadang sekarang suka bingung, apakah bedanya antara genetik variasi ataupun dengan mutasi. Jadi kalau genetik variasi tersendiri adalah perbedaan atau perubahan sama gen atau DNA sejak lahir antar individu. Sedangkan mutasi adalah perubahan susunan DNA akibat faktor lingkungan saat hidup, dan mutasi ini akan terjadi setiap saat di dalam tubuh kita, namun tidak berdampak karena tubuh memiliki DNA repersistemnya. Nah, sehingga kita akan tahu apakah SNP itu. Kita ketahui bahwa DNA ini mempunyai pasangan basa, adenintimin situsin guanin. Jadi apabila pasangan basanya itu tidak sama, inilah disebut dengan SNP. Yang mana harusnya adenintimin situsin guanin, ini terjadi pasangan yang berbeda. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengalami genetik variasi? Genetik variasi ini 0,1% terjadi di setiap individu. Tentu ini akan membedakan penampilan dari seseorang secara fisik dan penyakit yang ditimbulkan juga bagaimana metabolisme, penuaan kulit, nutrisi, dan obat-obatan. Dan untuk saya sendiri khususnya di bidang estetika, di mana saya sudah menerapkan pola dengan menggunakan pemeriksaan skin genomik ini, sehingga pada waktu dulu saya hanya memberikan setiap customer yang datang, saya akan memberikan baik topikal, baik home care, baik prosedur, itu sama. Tidak pernah saya akan bedakan. Karena saya menganggap begitu ada kasus, satu kasus saya mengobati sama, setiap orang. Namun setelah saya tahu dengan adanya pemeriksaan genetik ini, sehingga saya akan bisa memprediksikan apa yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi kalau pada pasien atau customer yang datang, saya lakukan pemeriksaan ini, sehingga akan mengetahui apakah ini ada perubahan pada MMP-nya, sehingga terjadi mudahnya kolagen yang terdegadrasi, atau terjadinya pembentukan wrinkle, terjadi penuaan, dan bagaimana dengan yang lainnya. Sehingga saya akan memberikan topikal hormon prosedur ataupun nutrisi berbeda setiap orang. Sehingga tentunya prediksi yang terjadi pada customer tersebut akan diperlambat. Nah, di sini ada beberapa pemeriksaan, di mana ada pemeriksaan 23 gen marker, dan ada 11 panel di mana gen ini terdiri dari untuk penuaan, yaitu berupa kolagen degeneration, berupa skin regeneration, ini adalah untuk kearah penuaan, juga untuk kearah, ada anti-oxidant system, juga ada arah pigmentation untuk skin disease, dan juga ada kealopiasi arata, kekerontokan rambut, melanoma, psoriasis, juga inflammation system, dan keloid. Dan pemeriksaan genetik ini, bukan untuk sebagai diagnostik, tetapi memprediksi kecenderungan resiko penuaan atau permasalahan penyakit-penyakit pada kulit. Jadi, skin gen me ini mampu memprediksi resiko terjadinya penyakit yang berhubungan dengan kulit berdasarkan gen. Dan tentunya, kita nanti akan mampu memberikan rekomendasi treatment dan nutrisi yang sesuai dengan kondisinya. Dari rekomendasi ini, tentu kita akan memberikan perawatan, tindakan, dan makanan yang dianjurkan sesuai dengan hasilnya. Nah, ini berhubungan sedikit dengan COVID-19, dimana kita ketahui COVID-19 ini memang adalah, dengan kejala kini seperti ini, yang umumnya demam, batu, pilek, gangguan pas, sakit tempat, dan letih lesu. Tentu ini juga ada pencegahan yang kita harus lakukan. Dan tentunya COVID-19 ini sangat beresiko pada individu dengan sistem imun yang terganggu, yaitu pada obesitas, pada usia lanjut, biasanya di atas 45 tahun, memiliki penyakit kronis, juga immunocompromise. Dan ini adalah beberapa manikasasi intensi COVID-19 sendiri, kita sudah ketahui bahwa bukan hanya pada gejala sistem pernafasan, tetapi juga pada gejala sistem non-pernafasan, dan juga bisa padat, khususnya di bagian kulit. Di bagian kulit dapat digunakan seperti ini, di mana rata-rata ditemukan di Itali, ini masih di Itali ditemukannya, bahwa, dan Spanyol, ditemukan bahwa bentuknya ada vascular eruption, ada bentuk urticular eruption, dan juga selain itu ada bentuk macula papula eruption, seperti morgili, juga ada orang yang kecerdasan seperti drug eruption, bentuk erythema multiformalite, juga ada yang bentuk seperti ini, visodophysicular erythema elfatum diutinum, ada juga bentuk yang purpuric eruption, ada juga bentuk bilateral aksilari purpuric eruption. Dan juga dapat ditemukan juga bentuk palmar erythema, amulbiri eruption, dan juga enantem, di barang muka suam mulut. Ini juga ada bentuk yang lesi, yang bentuknya nekrotik. Nah, tentunya sedikit dari patofisiologinya, kita ketahui bahwa inflamasi ini sangat berperan, di mana terjadinya suatu proses respon imun, di mana terjadi pada badai sitokin, yang pada umumnya karena infeksi virus ini seperti ini, di mana tentunya ada CLT yang akan merasa menghasilkan sitokin, dan pada keadaan yang sudah terjadi, khususnya pada coronavirus, di mana di sini ada panemosit, kita ketahui bahwa dari panemosit ini ada beberapa interleken yang berperan, sehingga terjadilah gangguan pada sistem cell folie ini, di mana terjadi kemudian adanya kebocoran daripada pembuluh darah, terjadi sitokin release, yang akan mendabah beratnya, sehingga terjadi fibrin deposisi di situ, tentunya akan menjadikan fibrosis yang mengganggu pada pernafasan, daripada penderitanya sendiri. Nah, ini pun respon imun pada sitokin storm ini, tentunya disesuaikan dengan keadaan ringan dan sedang dan beratnya daripada penyakit. Semakin berat, tentu faktor inflamasinya itu akan semakin tinggi, baik interferon gamma, TNF alpha, interleken 6, dan interleken 1 eta. Nah, sekarang bagaimana untuk pemeriksaan skin gen ini dapat membantu, dapat menolong selama keadaan seperti ini? Kita ketahui bahwa di sini ada mengidentifikasi untuk anti-inflammasi, di mana inflammation system ini, inflammation system ini ternyata melalui 3 gen yang diperiksa, yaitu gen interleken 6, TNF alpha, dan CRP. Dan inflammation ini ternyata juga bisa menyebabkan penuhan pada kulit, dengan pertambahnya dengan lingkungan yang bertambah, ditambah dengan lingkungan, dengan adanya riski pada inflammation, tentu akan menambah juga pada kulit. Kita ketahui bahwa keadaan ini, pro-inflammatory cytokine ini, pada fase awal dan pada fase sekunder tentunya akan berlainan yang terjadinya. Tentu kita akan tahu bahwa tadi pemeriksaan tadi pada interleken 6 ini, dia adalah infeksi yang bersifat lokalasi, biasanya pada awal fase. Dan tentunya ini sangat berkorespondasi dengan terjadinya apabila peningkatan interleken terjadi, maka terjadilah peningkatan daripada CRP. Demikian pun dengan TNF. Tumor necrosis faktor di sini, bahwa dia diketahui adanya disukulasi sistemik, yang dapat menyebabkan nekrotik, dan ini pun khusus untuk kulit, dapat diketahui bahwa dengan adanya paparan daripada rangsangan paparan UVB, ternyata ditemukan daripada keratinosit, paparanosit, dan juga pada dermal fibroblast, ini akan menghasilkan suatu keratinosit di TNF-alpha, sehingga akan menambah meningkatkan inflamasi, dari situ tentunya akan menyebabkan sensitifnya pada kulit, dan juga penuaan pada kulit. Dan selain itu ada CRP. Kita ketahui bahwa CRP ini memang saat ini masih belum jelas, tetapi ini dapat ditemukan berkorespondasi dengan interleken 6, di mana pada peningkatan CRP ini tentu akan merangsang juga interleken 1 dan interleken 6, sehingga akan meningkatkan fase akut daripada respon kerusakan daripada jaringan, tentunya pada proses-proses inflamasi. Dan ini adalah badai sitokin yang terjadi, di mana sitokin itu pada awalnya diaktifkan tujuannya sebagai untuk mematikan virus infeksi, tetapi apabila berlebihan tentulah menjadi badai sitokin, yang tentunya respon inflamasi ini yang berlebihan dapat merusakan pada jaringan paru-paru, berupa akut respiratif disesendrom, namun dengan adanya kapiler leg syndrome ini tentu bukan hanya pada paru-paru, dia bisa menjadi multiple organ failure yang termasuk kepada kulit. Dan tentunya apa yang harus dilakukan? Untuk mengurangi risiko pada inflammation system, tentunya hanya berhubungan sekali dengan berat badan. Mungkin nanti Dr. Ida akan menjelaskan untuk nutri genomiknya, dan juga olahraga juga dipentingkan, karena olahraga itu dibutuhkan maksimal 150 menit 1 minggu, minimal 30 menit sehari melakukannya, dan selain itu juga kita melakukan diet dan antioksiden diperlukan, dan memerlukan juga omega-3 ini monosupresan. Dan untuk inflammation sendiri yang terjadi di penuhan kulit, tentu apabila ini risiko terhadap interleget 6, TNN-alpha, dan CRP, tentu akan penampakannya berupa lesi kulit yang mudah terjadi inflamasi, gampang terbakar, sunburn, kemudian terjadi inflamasi akde yang berhubungan dengan inflamasi. Nah tentunya kita sekarang ini sudah harus berjemur, tentu kalau ada inflammation kita harus berhati-hati dengan kajian seperti ini. Dan intervensinya kalau kita memang menemukan pasien dengan risky inflammation, dengan adanya kelainan sensitif pada kulit atau dengan akne, tentu saya sendiri di sini kalau menemukan pasien seperti ini, saya akan lebih hati-hati melakukan pengobatan pada pasien seperti ini. Tentu saya akan memberikan rekomendasi bahan-bahan dengan konsentrasi lebih rendah. Tentu pada proses estetika, melakukan chemical peeling atau melakukan laser, saya akan turunkan daripada dosis ini. Karena tentunya dengan prosedur seperti ini tidak akan memperbaiki, malah akan memperberat daripada proses inflamasinya. Demikian pula pada pasien yang seandainya ada riski, tetapi tidak ada penampakannya, tetap harus tetap berhati-hati. Karena dia sudah terjadi resiko terjadinya suatu inflamasi, jadi mudah sensitif pada kulit, tentunya dengan kita mengetahui seperti ini, akan memudahkan untuk melakukan kehatian-kehatian dalam menjalankan prosedur yang akan diberikan pada customer tersebut. Namun pada orang-orang yang tentunya tidak riski, tetapi dia ada kelainan tersebut, kita akan tahu bahwa ini mungkin utama adalah disebabkan oleh faktor hormonal, misalnya terjadi akne, atau terjadi misalnya sensitif pada kulitnya, berarti dia ada bahan-bahan yang juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Dan sekarang masuk ke dalam new normal, di mana menurut Prof. Agustin Kusup Mayati dari FKM UI, bahwa new normal itu adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang dipicu oleh keberadaan COVID-19, yang memungkinkan manusia untuk hidup sehat, menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial dan menjadi produktif, sehingga terciptalah kehidupan yang mulai dan sejahtera. Jadi tidak mungkin kita terus akan ada WFH, karena kita harus juga melakukan produktif. Nah, mungkin ini sedikit hanya Mbak Ani-Ani saja, di mana saya sendiri melakukan untuk karyawan-karyawan saya, pada saat, karena saya juga sudah mulai membuka klinik lagi dalam suatu new normal ini, saya mewajibkan pada karyawan saya untuk ada ini, ini SOP untuk kami, jadi harus membawa alat ibadah sendiri, harus membuat tempat makan sendiri, tidak boleh dia makan di luar, tidak boleh jajan di luar, dia hanya ada di dalam, selama datang pagi sampai pulang, tidak boleh keluar dari tempat pekerjaan saya, dan dia harus melakukan semua ini. Jadi dia membawa alat-alat sendiri untuk mendorong pintu, untuk melakukan apa. Demikian, dengan ini dia harus membawa helm pribadinya sendiri. Dan saya pun mengalurkan, memberikan SOP kepada karyawan saya, khususnya pada saat bekerja, tidak boleh menggunakan estosori seperti ini, dan rambut pun harus diangkat, tidak boleh diurai, dan juga melakukan protokol seperti ini, apalagi kalau dia pakai kendaraan umum, itu harus begitu datang, harus melakukan pencucian tangan, dan juga hand sanitizer. Dan di dalam ruangan pun, saya melakukan kapasitas mengurangi 50%, baik pasien maupun karyawan sendiri, dan harus tetap menjaga jarak, dan juga harus melakukan face shield, selain masker juga menggunakan face shield, tentunya masker bedah untuk kami. Dan saat memasuki ruangan pun, saya harus melakukan SOP seperti ini, cek temperatur, karena kalau sampai maksimal 37 setengah, saya disuruh pulang oleh saya, kemudian juga alas kakinya juga, demikian harus dibersihkan, cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan. Dan SOP pada kami pun melakukan, tiap 30 menit, tiap 3 jam sekali, kami ada waktu yang kami simpan, itu harus melakukan desinfektan. Di mana pada pasien pun, kami demikian, melakukan kegagetan seperti ini. Dan kami pun melakukan evaluasi, apabila pasien akan datang, karena kami pun tidak mau tertulat penyakit ini, tentu harus melalui telpon dulu, kita tanyakan dulu, apakah ada riwayat seperti ini, dan apakah ada riwayat kontak, sama kalau tidak ini, tidak bisa datang ke tempat kami, tetapi kami akan melalui secara online. Dan juga anansis pun, kita akan selalu lebih tajam, untuk melakukan tindakan apapun. Dan ini pun jelas, kita akan cek dan umum. Nah, selain itu pun, kita memberikan pencatatan pada pasien, dia harus melakukan pernyataan, bahwa pernyataan itu berupa TOCC, di mana ada riwayat travel, di 14 hari sebelum datang ke tempat kami, apakah selama 14 hari ada seperti ini, bagaimana pekerjaannya berisiko tinggi kah, bagaimana dia dari wetter paparka, bagaimana dia telah mendatangi klaster, seperti misalnya pasar yang ada 5 di Jakarta ini, ada juga 62 kesamatan di Jakarta, apabila mereka dari itu, kami tidak melayani untuk treatment, hanya bersekan inflamasi. Nah, baiklah, tentunya kita dalam new normal, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pada saat meningkatkan daya tubuh, tentu kita akan tahu bagaimana secara genetik antioksidan sistem kita, di dalam tubuh kita. Kita ketahui bahwa antioksidan mempunyai kemampuan berespon untuk detoksifikasi daripada lingkungan dan juga toksin yang dihasilkan oleh tubuh kita. Dan ini akan menjadikan oksidasi stres, di mana bersamanya umur tentu akan berkurang. Dan oksidasi stres ini juga bertambah dengan umur bertambah, tentu akan menyebabkan penurunan antioksidan kemampuannya untuk mengatasi ini. Tentu pada kulit akan terjadi penuaan. Dan tentu setelah ini, kalau kita tahu akan seperti ini, tentu kita akan membutuhkan beberapa antioksidan seperti hal ini, tocopel, polifonel, alufer, dan lain-lainnya. Dan tentu yang diperiksa adalah GSTP, glutathione, SO2, dan SO2P3. Kita ketahui bahwa SOD2 ini adalah suatu, SOD ini adalah suatu antioksidan yang ada di tubuh kita. Dan kita ketahui bahwa SOD1 ini adanya di citoplasma dan SO2 itu ada di mitokondria. Dan tentu ini akan berperanan semuanya untuk terjadinya suatu proses antioksidan di sini. Dan dari penelitian, memang ditemukan bahwa secara SOD ini, secara intravena, ternyata sebagai pelindung, agen pelindung untuk mencegah dari kerusakan daripada paru-paru. Tentu di sini ada sedikit pesan bahwa memang kita apabila kekurangan dari segala hal itu, tentu kita perlu menambahkan suplementasinya daripada antioksidan. Kita ketahui bahwa SOD ini sangat powerful sebagai mempunyai antioksidan, aktivitas sebagai antioksidan. Dan kita ketahui bahwa SOD ini tentu ini khususnya untuk oksidasi yang terjadi di mitokondria, di mana dia akan menyebabkan adanya H2O2 sebagai koproduk daripada SOD ini. Dan tentu dia dengan ini akan mengakumulasi daripada HD ini akan nanti mengregulasi, meningkatkan seperti katalase dan juga butatimparosidase. Dan memang yang kita butuhkan adalah yang ada di pasaran ini adalah sebetulnya kantalog melon, yang ini merupakan suatu high level daripada SOD. Dan tentunya kita harus memilih yang terbaik. Karena banyak sekali produknya SOD yang ternyata terganggu oleh aktifitas daripada proteolitik, dari enzim pencernaan dan juga dibutuhkan tentunya kalau pH yang baik. Karena kalau pH yang rendah dengan aktifitas proteolitik yang tinggi di pencernaan, ini akan menyebabkan efeknya inaktif dan juga menjadi tidak efektif. Dan ini kelebihannya dari SOD ini, yaitu dia dibungkus oleh adanya gliadin, tentunya gliadin ini akan membantu melindungi dia di proses degradasi. Dan apabila tadi dari hasil genomiknya ternyata ditemukan riski atau decrease daripada antusaktiviti, tentu dalam hal ini akan menambahkan sebagai antioksidan. Dan ini sebaiknya memang digunakan secara moral dan juga secara topikal digambilkan. Dapat juga diberikan glutatuan injeksi. Dan tentunya kalau pada yang tidak riski dan juga secara fenotifnya dia normal, tentu dia tidak perlu menggunakan seperti ini. Tapi tetap melakukan perawatan. Dan demikian pula dengan meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dibutuhkan berjemur, yaitu di mana berjemur adalah membantu untuk meningkatkan stres vitamin D dan juga sebagai imunomodulator dan juga memberikan rasa bahagia karena dia merangsang daripada hormon daripada hormon serotonin dan juga bisa juga melatonin. Tetapi, berjemur itu mempunyai kerugian karena bisa menjelaskan fotoaging, juga bersifat karsinogen, juga bersifat imunosupresi, dan juga bisa menyebabkan katarak pada mata. Nah, ada beberapa sinar daripada matahari, UVA, UVB, UVC, di mana yang sampai jatuh ke bumi adalah UVB dan UVA, yaitu antara 180 sampai 400 nanometer. Dan tapi, selain ini pun, kita harus berhati-hati dengan gadget yang kita gunakan, karena itu pun adalah blue light yang dapat menyebabkan penuaan dan juga kelainan pada mata. Nah, ini adalah elektromatis spektrum yang mana kita harus berhati-hati yang berwarna orange sampai berwarna merah itu adalah yang sudah mulai hati-hati, dari mulai kuning kita harus melakukan proteksi, di mana dari yang hijau itu tidak perlu melakukan proteksi. Namun, kita harus tahu bagaimana kita mengatakan UV index, jadi memang untuk mendapatkan papan matahari sebaik kita mengatakan UV index-nya. Itu dapat digunakan di Google kita, nanti dari Google, dari HP bisa di-download. Ini bagaimana, jam berapa kita berada, di mana posisi kita, kita dapat melihat berapa UV index. Jadi, kalau UV index kita posisi di antara ini, mungkin akan hati-hati kita melakukannya, nanti di sini ada hati-hatiannya. Seperti itu. Nah, ini adalah UV index yang bisa menyebabkan terbakarnya. Jadi, kalau kita lihat, ini yang low, kalau memang dia potensinya low, kita boleh sampai 60 menit. Tapi, kalau sudah moderate, hanya 45 menit. Kalau high, sudah 30 menit, apalagi sudah very high. Kita hanya boleh 15 sampai 25 menit, tentunya dengan proteksi. Kita harus tahu seperti itu. Dan, kita akan tahu untuk kulit sendiri, di mana kulit tipe Indonesia itu dari kulit tipe 3 sampai kulit tipe 5. Jadi, kita harus berhati-hati, walaupun tidak mudah terbakar, tetapi mudah menjadi gelap, menjadi hitam. Nah, tentunya kita harus melakukan proteksi. Kalau yang low, tentu hanya minimal sun protection. Kalau sampai sudah yang ekstrim, kita harus menggunakan proteksi yang lebih banyak lagi, seperti ini. Jadi, selain itu ada kacamata, ada topi, ada payung, selain menggunakan sunscreen, juga pakaiannya, harus tangan panjang, dan sebagainya. Nah, ini anjuran berjemur-jemur menurut Perdoski, di mana jam terbaik adalah pukul 9, dengan durasi 5 sampai 15 menit, di mana pada pukul 10 sampai pukul 2, itu meningkatkan resiko kulit terbakar dan penduruan imunitas. Dan sebaiknya dilakukan cukup sebanyak 2 sampai 3 kali saja per minggu, dan darah tubuh yang terpapar sinar UV sebaiknya adalah kedua lengan dan tungkai. Hindari bagian kolan dan leher, kan kita ketahui di situ kita terjadi pigmentation, juga gampang terjadi penuaan kulit di sana. Dan hindari berjemur bagi individu yang sensitif dengan sinar UV. Jadi, harus apa kita lakukan kalau kita menurut sensitif? Dan ini adalah, UV ini sebagai pedang bermata 2, di mana dia sebagai satu sisi, sebagai mencukupi kebutuhan vitamin D, tapi satu sisi menyebabkan radiasi yang meningkatkan resiko penyakit kulit. Seperti ini. Namun hati-hati, bukan saja vitamin D, tapi blue light dari gadget yang kita selalu gunakan. Nah, apabila sekarang terjadi pigmentation, karena di genomik pun, ternyata ada terjadi, akan terjadi juga proses adanya pigmentation. Di mana kalau terjadi diksi dari pigmentation, tentu dia akan terjadi penambahan daripada akumulasi pigment melanin. Kita ketahui kulit ini adalah sebagai bagian untuk bagaimana dia memprotek untuk terhadap aparan matahari. Dan di situ ada sel melangisit yang didapatkan di satu basalis daripada epidemis. Tentunya ini akan mensekresi daripada pigment melanin. Yang tujuannya merefleks daripada sinar UV. Tetapi kalau orang yang riski, tentu ini akan bertambah secara cepat. Dia akan bertambah apabila pada wanita, umumnya di atas 50 tahun, akan mudah selalu menjadikan melasma atau klasma. Tentu ini akan lebih sulit dalam pengobatannya. Tetapi kalau kita sudah melakukan pemeriksaan ini, kita akan tahu prediksi seperti ini. Tentu kita akan melakukan pencegahan sedini mungkin, sehingga kejadian-kejadian yang kita inginkan tentu akan bisa hambat. Dan ini jangan lupa juga bahwa kejadian ini pun bahkan bisa menjadikan pada melanoma pada beberapa kasus. Jadi di sini ada pemeriksaan gennya, di mana ada gen untuk OCA2, ada MC1R. Jadi kalau OCA2 itu karena hipopigmentation, pada MC1R itu pada hiperpigmentation. Jadi tentunya di sini dapat dilihat apa yang terjadi. Dan untuk MC1R ini sudah melakukan penelitian, yaitu melutomonori pada tahun 2007, bahwa MC1R ini merupakan satu varian yang dihubungkan dengan adanya melagonik, fenotip, itu melagonik, melagonik, dan lentigen solar. LN3N solar dan juga freckless, jadi ini pada kasus-kasus fenotip yang melagonik, yaitu di Jepang. Ini dikatakan dengan hasilnya, memang p-valuenya ternyata 0,05, jadi cukup bermakna, dengan out ratio-nya juga cukup lebih dari angin minimal, lebih dari pada satu, sehingga dapat dikatakan bahwa MC1R ini merupakan varian untuk terjadinya solar dan LN3N dan juga pada freckless. Dan ini pun sudah dilakukan di Jogja, yaitu oleh dokter Beti Ekawati Surianisi SPKK, di mana beliau menghubungkan antara heterosegat val 2,92 M1R gen ini dengan varian yang ini dari suatu SMP, di mana dengan kejadian dengan melasma pada wanita-wanita populasi di Jogja. Ternyata memang cukup bermakna. Jadi, kurang dari 0,05, dia dengan out ratio-nya juga lebih dari 2 kalinya, sehingga dapat dikatakan bahwa M1R ini memang berhubungan sekali dengan terjadinya pigmentation. Selain itu pun, di sini dapat dilakukan juga mengetahui terjadinya ke arah melanoma. Kita ketahui bahwa melanoma ini adalah suatu keadaan keganasan daripada sel melanocit yang ada di kulit. Tentu ini juga kanser kulit yang panjang banyak juga ditemukan apalagi dengan orang yang berkulit putih. Dan ini pun tentunya pada beberapa tipe ini dapat dihubungkan juga selain dengan kulit putih, juga adanya jumlah nefos dan juga ada jumlah dysplastik daripada nefos. Jadi jumlah daripada nefos ini juga mempengaruhi pada kasus melanoma. Dan ini yang dipisah adalah TIR dan MC1R. Jadi tentunya dengan tipe gen ini mempengaruhi sensitif kulit terhadap UV dan panggurit terhadap pembentukan karsinoma dan melanoma. Dan ini demikian pula di sini ada UVA dan UVB di mana UVA-UVB ini menyebabkan jika terjadi melanoma dengan cara yang berbeda tetapi sama-sama menyebabkan mutasi di mana pada UVB ini sebagai NNC yang langsung diabsorpsi oleh DNA sehingga dia menyebabkan 6-4 fotoproduk yang menyebabkan mutasi sedangkan pada UVA karena dia panjang lebih panjang sehingga dia akan menembus lebih dalam karena kulit tentu dia akan menyebabkan oxidative damage tentunya akan diambil mutasi juga. Dan tentunya kalau sudah terjadi seperti ini tentu kita akan melakukan dengan prediksi seperti ini kita akan melakukan hambatan. Jadi pada orang yang belum ada secara fenotifnya tetapi secara genotifnya sudah riski tentu sebaiknya melakukan preventive action seperti melakukan foodnya misalnya coffee diberikan karena dia juga dapat mengurangi resiko terjadi melanoma juga ada polifenol yang banyak pada green tea pada kacang-kacangan mulberry, raspberry kemudian juga bisa pomegranate juga ini adalah suatu powerful sebagai aktif untuk antioksidan juga dia berfungsi sebagai anti-ploriflatif anti-inflammasi anti-neoplastik dan dia juga dapat berefek menghambat daripada tadi produksi daripada pelamin dan vitamin C vitamin C dapat digerir sebagai antioksidan dan vitamin C dapat ditemukan juga di buah-buahan di watermelon peach, strawberry citron, lemon dan juga tentunya selain ini dapat juga mencegah daripada melanoma dan juga bisa meningkatkan kolegen dan juga bisa menghambat jadi pigmentation tentu preventionnya kalau sudah terjadi seperti ini harus melakukan regular check up untuk yang mempunyai telanat atau kasus-kasus nevus pigmentosus di daerah yang terpapar dan biasanya orang kau kasihan dengan insiden tinggi melanoma ini dia melakukan laser untuk mengangkat secara periodik daripada nevusnya dan dia juga tentunya kalau sudah terjadi bentuknya nanti plastik di plastik daripada nevus dia akan melakukan biopsi dan tentunya kalau sudah terjadi melanoma sebaiknya dikonsul kepada ahlinya dan ini adalah sedikit sunscreen untuk bagaimana meng-apply-nya dimana sunscreen ini tentunya kita aplikasikan 5-30 menit sebelum kita keluar dan ini juga harus dilakukan menggunakan pemilihan yang tepat dimana sunscreen ini ada yang sifatnya fisikal yang lebih efektif nah ini sudah dilakukan juga melakukan sunscreen yang fisikal misalnya seperti topi payung baju lengan panjang kacamata dan kita lihat kalau memang sudah lebih dari 2 tahun tinggalkan saja sunblocknya berarti sudah berbahaya kita lihat ekspresi date-nya juga secara umum kita mulai meng-aplikasikannya biasanya memakai setengah sendok teh setiap bagian daripada mulai ini dan ini satu sendok teh bagian muka seperti ini ini patokannya dan jangan lupa harus mengulang-ulang setiap 2 jam dan pemisahan genetik yang lainnya yaitu dengan adanya psoriasis dimana psoriasis ini adalah suatu penyakit autoimmune disease dimana ini adalah merupakan suatu proses inflamasi kronik yang terjadi pada kulit ditandai dengan adanya hiperplasia daripada epidemis jadi akan tampak pendebalan pada kulit dengan revascularisasi dan inflamasi tentunya dan psoriasis ini pencetusnya memang lifestyle dan lingkungan tetapi dasarnya adalah tetap genetik kita ketahui bahwa dengan adanya terjadi ini terjadilah proliferasi yang berlebihan dari sel keratinosit dan timbul reaksi inflamasi tentu ini akan juga dicetuskan oleh faktor-faktor pencetusnya yaitu bisa adanya perlukaan pada kulit darukan biasanya adanya infeksi kemudian cuaca yang kering dingin juga kekeringan pada kulit stres dan obat-obatan tentu pada kasus-kasus psoriasis pun ada kasus yang bersifat fotosensitif jadi dengan kasus seperti ini apabila riski penampakan yang belum muncul hati-hati karena psoriasis pun dapat dicetuskan dengan adanya paparan sinar matahari psoriasis yang bersifat fotosensitif jadi kalau pasien dengan high psoriasis tentunya kita harus mulai melihat kondisi ini untuk pencegah pertemangannya dan untuk dilihatnya disini gennya adalah interleken 12B CSMD1 dan IL23R ini semua adalah gen-gen yang ditemukan untuk mengaktifasi daripada T-cell dan NK-cell yang kemudian ini akan menyebabkan suatu kejadian daripada psoriasis demikian dengan ini dimana dia akan menyebabkan peningkatan daripada hiperkratosis sehingga akan jadi pendebalan pada kulit tentu ini sudah penelitiannya bahwa psoriasis pun memang ada terapinya dengan light therapy tetapi ternyata ada pun psoriasis yang diindus dengan adanya sin fotosensitif ini adalah patogenis psoriasis sendiri dimana pada fase awal ini interleken 23 yang akan merangsang pada T17 dimana akan mengaktifasi daripada IL-17 ini kemudian pada early sendiri IL-23 itu secara terus akan merangsang terjadi ekspansi daripada T17 kemudian dengan terjadinya krosis dia secara presiden terus akan menyebabkan IL-7 ini sehingga akan menyebabkan suatu proses inflamasi sehingga dapat demikian kalau kita sudah mengetahui adanya foto riski walaupun fenotipnya belum ada tapi riskinya sudah ada tetap harus melakukan kehati-hatian dengan kita aware dengan preventive action itu memberikan nutrisi seperti omega-3 vitamin D selenium memang ini semua sebagai anti-inflamasi dan tentunya kalau sudah terjadi ini prevensinya kalau sudah terjadi kelainan kulitnya tentu akan dilakukan pengobatan sesuai dengan ringan sedang beratnya daripada penyakit sendiri tentu ini harus konsul pada dermatologis biasanya kalau ringan dilakukan oleh dokter umum kalau sedang dan berat sudah dilakukan oleh dermatologis dan prosedurnya pun diberikan rekomendasi pengobatan disesuaikan dengan tingkat ringan sedang dan beratnya jadi kalau tingkat ringan masih topikal steroid tapi kalau sudah sedang sampai berat dilakukan ini dan tentunya pada keadaan covid begini untuk psoriasis kita hati-hati memberikan obat-obat yang bersifat immunosuppressant seperti kortikosteroid karena tentunya ini akan menyebabkan kehatian kita menyebabkan apalagi banyaknya OTG yang kita belum tahu jadi hati-hati sekali dalam rekomendasi manajemen penyakit kulit dan sebabkan oleh gangguan imunitas seperti hal ini jadi kita hati-hati harus mempertimbangkan risiko dan benefit daripada rasionya jadi sebaiknya kita yang aman saja menggunakan yang tipikal tapi kalau bukan oral harus hati-hati karena kalau sebaiknya kalau ada pasien dengan infeksi covid-19 baik yang OTG ataupun ODP kalau yang keluar PDP karena sudah ada di rumah sakit tentu harusnya ditunda pengobatan seperti ini dan juga kita harus memantau komobit lain seperti adanya obesitas asma resiko penyakit kardiofaskuler penyakit parukronis usia dari 90 tahun tentu ini akan menyalami perburukan daripada kondisi yang lebih tinggi sehingga kita harus memperhatikan pengobatan apa yang diberikan pada pasien-pasien dengan kejadian seperti itu dalam keadaan sekarang new normal ini jadi pada prinsipnya kita lebih baik melakukan investasi untuk kulit kita sendiri karena itu nanti akan menampilkan apa yang terjadi dengan waktu yang lama jadi walaupun investasi itu memang cukup mahal tetapi ini akan memberikan penampakan yang tentunya yang baik kalau kita melakukan investasinya yang baik terhadap penampakan keadaan kita untuk waktu yang lama baiklah mungkin cukup sekian Profrika dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan semoga dibermanfaat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan mungkin saya sudah selesai Dr. Amanda untuk paparannya baik terima kasih Dr. Mindin ya Profrika menarik sekali ya Bapak Ibu topiknya tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih selama work from home study from home ini menjaga kebugaran kesehatan kulit kita tapi tolong disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan mendengarkan materi dari pembicara yang kedua namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa webinar kita kali ini adalah webinar seris yang kedua terkait COVID-19 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Ditas Yarsi bekerja sama dengan Kalbi terima kasih PT Kalbi terhadap supportnya dalam webinar hari ini kita masih mempunyai webinar seris yang ketiga 4, 5, 6, dan 7 kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa bergabung pada seris webinar berikutnya baik Bapak Ibu mari kita lanjutkan ke pembicaraan yang kedua Dr. Ida Gunawan saya persilahkan terima kasih Prof. Ika terima kasih juga untuk Amanda dan juga semua saya lihat banyak sekali peserta yang hadir sudah 214 orang dan sebagian besar adalah dokter terima kasih hari ini saya akan membawakan mengenai sehat mental dan fisik di era new normal berdasarkan profil genetik kira-kira dokter Amanda ini sudah masuk slide saya ya sudah dok sudah jelas oke baik saya akan ini kecilkan dulu ya ini adalah CV saya tadi sudah dibacakan juga ini akan saya lewat kemudian kita akan masuk mengenai agenda kita hari ini saya akan bicara mengenai new normal tadi sebagian sudah disinggung oleh dokter Nenden kalau kita bicara new normal artinya kita bicara cerita mengenai COVID-19 yang masih berlanjut jadi COVID itu adalah coronavirus disease 2019 karena ditemukannya pada Desember 2019 di Wuhan sebenarnya dia ini siapa sih coronavirus ini adalah kelompok virus yang ditemukan pada unta kelelawar maupun ternak dan bukan sesuatu yang baru dia sudah menyebabkan infeksi pada saluran nafas manusia seperti pada MERS 2012 dan juga SARS pada tahun 2002 namun COVID-19 ini punya kehebatan sampai bisa menyebabkan pandemi hampir seluruh dunia bagian dunia mengalami COVID-19 ini karena apa? karena dia mempunyai sifat mampu berikatan lebih intim dengan sel inangnya dalam hal ini tentunya manusia dan rata-rata mempunyai masa inkubasi antara 5 hari meskipun sekitar 14 hari tapi biasanya 5 hari sudah akan menimbulkan gejala seperti yang dilihat pada gambar itu dan pertanyaannya bagaimana cara COVID-19 ini menyebar satu pastinya melalui droplet yang kedua melalui proses terhirup tanpa sengaja yang ketiga menyentuh mata hidung mulut dan pergerakan manusia jadi mobilisasi manusia juga ikut mempengaruhi penyebaran COVID-19 terutama dari dan ke zona merah dan harus diingat bahwa virus COVID-19 ini mempunyai daya tular yang sangat tinggi kalau kita mendengar seperti itu mengapa sekarang ada istilah new normal nah karena COVID-19 mempunyai daya tular yang begitu tinggi dia bisa menyebabkan kondisi pandemi artinya mewabah ke seluruh dunia dan ini adalah data yang saya ambil pada 11 Juni di mana grafiknya kita bisa lihat masih semuanya meningkat baik kasus baru maupun tingkat kematian oleh karena itu timbal istilah bahwa kita harus fight si COVID-19 ini artinya COVID-19 ini harus kita lawan dengan cara kita semua sudah tahu stay at home kerja dari rumah pakai masker jaga jarak cuci tangan dan terakhir jangan lupa tingkatkan imunitas tapi teman-teman dokter semua tahukah bahwa dengan kita stay at home kira-kira tiga bulan maka kondisi sendi-sendi kehidupan kita banyak sekali yang berubah kalau Anda lihat neraca maka Anda lihat COVID-19 ini menarik semuanya ke arah bawah dan itulah yang menyebabkan WHO mengeluarkan satu statement ternyata COVID-19 ini juga harus dipertimbangkan efeknya bukan hanya pada kesehatan fisik namun dia juga mempengaruhi kesehatan mental dan psikososial manusia salah satunya adalah manusia menjadi lebih khawatir lebih stres merasa sendirian dan bahkan banyak yang depresi dan tentunya mengganggu kesehatan sendi ekonomi dan juga hubungan keluarga oleh karena itu WHO mengeluarkan statement yang namanya new normal sebetulnya new normal ini apa new normal ini adalah masa transisi menuju ke fase new normal yang pernah kita alami sebelum masa COVID-19 kondisi transisi ini diminta untuk disosialisasikan secara masif dengan tujuan supaya setiap manusia dapat beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID-19 jadi sekarang kita sudah tidak menggunakan kata fight COVID-19 tapi kita menggunakan statement hidup berdampingan dengan COVID-19 kenapa? karena ada prinsip yang harus kita ingat bahwa new normal ini kita harus punya kesadaran bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita sampai vaksin ditemukan jadi sebelah kanan kiri kita kita tidak tahu dia COVID-19 atau bukan dan demi menjaga keamanan sendi-sendi kehidupan maka aktivitas publik akan dibuka bertahap tapi menggunakan standar atau protokol kesehatan yang ditetapkan dan pemeriksaan kesehatan itu harus dilakukan secara masif dengan kapasitas kesehatan diperbesar jadi intinya new normal kita melakukan perubahan atau penyesuaian pola hidup kita demi kembalinya aktivitas masyarakat produktif namun tetap mengedepankan keamanan dan kesehatan kita kesehatan dalam arti apa? dalam arti masih ada COVID-19 di sekitar kita kalau kita bicara COVID-19 namanya juga virus virus itu sangat bermain dengan respon imunitas tubuh nah COVID-19 ini apa yang terjadi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita begitu terjadi infeksi dari coronavirus ke dalam tubuh kita dia akan menginfeksi sel target alveolar kenapa? karena sel target alveolar ini banyak sekali mengekspresikan reseptor ACE2 nah karena adanya virus ini maka tubuh akan bereaksi dengan cara dia akan terjadi penurunan respon antivirus karena virusnya masuk maka tubuh apalagi virus ini suka sekali bersifat intim dengan inangnya tadi sudah dikatakan jadi dia bisa ikut menurunkan respon antivirus interferon selama fase awal infeksi jadi di sini interferonnya bisa ikut turun akibatnya interferon yang turun antivirus tubuh turun maka terjadilah replikasi virus yang luar biasa virusnya meraja rela sehingga mencetuskan kondisi yang dikenal sebagai hiperinflamasi nah kondisi hiperinflamasi ini akan menyebabkan influx atau masuknya netrofil dan makrova akibatnya terjadilah kondisi hiperproduksi sitokain pro-inflamasi setelah itu TH1 maupun TH17 ikut teraktivasi dengan kondisi ini dan dia ikut menyumbang respon inflamasi dan sel B sel daya tahan tubuh kita juga akan menghasilkan antibody spesifik COVID tujuannya apa untuk membantu menetralisir si virus supaya efek dari inflamasi bisa ditanggulani kurang lebih inilah respon imunitas tubuh kita begitu tubuh kita kemasukan virus tersebut nah pertanyaannya kalau kita bicara dengan imunitas pasti ada sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas namun ada faktor-faktor lain yang bisa menurunkan imunitas faktor yang bisa meningkatkan imunitas adalah diet olahraga istirahat pastinya pola hidup yang baik namun yang berisiko menurunkan adalah penyakit penyerta contohnya adalah obesitas diabetes maupun hipertensi saya tidak bisa membahas semuanya karena terlalu banyak saya akan ambil beberapa poin yang penting saja kalau kita bicara mengenai diet nanti akan menimbulkan pertanyaan dokter kalau saya menggunakan vitamin A kenapa pada adik saya hasilnya bagus sekali kulitnya menjadi lebih bagus daya tahan tubuhnya menjadi lebih bagus tapi kalau saya kok enggak ya saya malah kuning di seluruh badan saya di seluruh kulit kulit pada telapak tangan maupun telapak kaki saya sebetulnya apa yang terjadi jadi teman-teman dokter harus ingat bahwa kalau kita bicara nutrisi ternyata nutrisi ini bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan contohnya merokok olahraga pemilihan diet dan sebagainya proses-proses saling mempengaruhi ini bisa terjadi karena adanya variasi pada genetik kita yang dikenal sebagai SNPs single nucleotida polymorphism nah SNPs ini bisa memberikan macam-macam genotype bisa 1-3 genotype pertama mungkin memberikan efek yang positif buat mereka yang memiliki variasi pada genotype pertama namun ada juga pada orang tertentu tidak memberikan efek sama sekali dan ada orang ketiga yang malah menyebabkan gangguan memberikan efek yang malah jelek dan pastinya kondisi ini akan mempengaruhi respon kesehatan dan performa seseorang dan inilah semua yang dipelajari dalam nutrigenomik kenapa? karena ternyata respon satu orang tidak bisa di-generalisasi untuk semua orang maka kita kenal istilah namanya one doesn't not fit all nah apa yang kita pelajari dalam nutrigenomik nutrigenomik ini dipelajari untuk melakukan pencegahan penyakit jadi dia sangat bagus sekali untuk proses prevention dan juga memperbaiki health issue yang sudah ada jadi kalau sebelumnya misalnya kita tensi cenderung perbatasan kalau cut offnya di bawah 1.28 10. normal tensi kita kira-kira kok sering 1.30 1.35 nah coba kita lihat di nutrigenomik kira-kira ada gen mana yang ikut berperan nah kalau ternyata gennya memang ditemukan untuk berperan terhadap tensi kita yang naik turun yang tidak pernah beres maka itu diperbaiki dengan intervensi nutrisi biasanya hasilnya akan cukup mengembirakan jadi dia bisa memperbaiki kondisi kesehatan yang sudah ada nah kita kembali lagi bicara mengenai diet kalau kita bicara diet untuk imunitas banyak sekali mulai dari A, B, C, D, vitamin, mineral dan sebagainya jadi kurang lebih banyak sekali ini contohnya untuk vitamin A vitamin B C, D termasuk cahaya matahari yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Nenden vitamin E folic asing selenium dan kuprum jadi ini banyak sekali sebetulnya intinya apa intinya ada makan dengan porsi gisi lengkap dan seimbang kalau ada makan dengan porsi gisi lengkap dan seimbang maka semua nutrisi yang mengandung vitamin mineral yang baik untuk imunitas pasti akan terakomodir yang sering sekali terjadi kita tidak makan secara gisi yang lengkap dan seimbang alias milih-milih makannya ataupun kalau makan hanya daun satu lembar saja karena saya tidak suka daun sekarang saya akan lihat apa yang ditawarkan oleh nutri genomik kalau bicara mengenai imunitas ini adalah panel dari nutri genomik panel itu artinya satu papan satu judul metabolisme nutrisi dimana disini mengandung kira-kira 10 gen gen dari A, B, 12, C, D, E, folat dan seterusnya ini banyak sekali menawarkan mengenai imunitas saya tidak bahas semua karena ini saja slide saya sudah 46 lembar jadi saya akan mengambil sesuatu yang penting saja kalau kita bicara mengenai vitamin A apa efeknya terhadap imunitas vitamin A ternyata bisa mempengaruhi CD103 positif DC untuk di dalam sel lumen usus masih dan disitu akan berubah menjadi retinoic acid bentuk retinoic acid ini mempunyai efek macam-macam salah satu untuk gut homing dari T-cell jadi dia mempengaruhi kondisi komensal di dalam usus sehingga imun-imun selnya bisa bekerja dengan baik dan juga akan menghambat proses dari T17 sel diferensiasi tadi kita sudah belajar dari awal bahwa TH1 maupun TH17 ini mempunyai efek sebagai pro-inflamasi jadi dia bisa menghambat proses-proses seperti ini dan harus diingat bahwa vitamin A ini tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita secara denovo oleh karena itu harus dipenuhi dari bahan makanan sumber dan yang paling banyak bentuk yang kita dapat dari diet adalah bentuk pro-vitamin A contohnya adalah golongan karotenoid lebih dari 50% sebetulnya ada dua bahan makanan sumber dari bentuk vitamin A pro-vitamin A bentuk yang paling sering adalah karotenoid dan yang kedua adalah preform vitamin A ini biasanya banyak sekali pada bentuk-bentuk hewan nah sekarang kita lihat ternyata banyak penelitian yang mengatakan bahwa variasi pada vitamin A terutama pada SNIPS beta karotenoid 15-15 aksen monooksigenase satu itu akan mempengaruhi konversi dari provitamin A terutama pada tubuh manusia karena selain pada manusia pada hewan invertebrata juga terjadi ini saya akan tunjukkan bagaimana dietary beta karotenoid begitu masuk ke dalam lumen usus maka dia akan diambil oleh scavenger reseptor kelas B tipe 1 dan disini membutuhkan kerja dari enzim BCMO1 BCMO1 adalah beta karotenoid monooksigenase satu untuk merubah beta karotenoid menjadi bentuk retinal kemudian retinol dan retinal ester kemudian juga dia akan diubah menjadi retinic acid untuk melakukan puteran disini untuk kembali lagi jadi dia nanti mempunyai efek untuk imbas jadi untuk efek feedback negatifnya juga dan ternyata kalau kita memiliki variasi pada enzim BCMO1 Anda bisa bayangkan diet 3 beta karotenoid hanya ada disini dan dia tidak bisa dipindahkan menjadi retinal maupun retinic acid maupun bentuk retinol maupun retinil ester jadi prosesnya hanya sampai disini akibatnya mereka yang mengalami variasi pada gen ini tentunya proses vitamin A supaya bisa bekerja aktif dalam bentuk retinol retinic ester maupun retinoic acid akan terhambat atau tidak maksimal kerjanya dan ini tentunya akan mempengaruhi sistem imun yang sudah saya sebutkan di atas tadi nah oleh karena itu kalau kita memiliki variasi pada BCMO1 tidak terlalu dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber vitamin A dalam bentuk provitamin A yaitu dalam bentuk karotenoid yang dianjurkan adalah menggunakan bentuk preform vitamin A dalam bentuk retinol kenapa? karena ensim disini sudah tidak diperlukan lagi jadi kalau kita langsung dalam bentuk yang siap serap preform maka urusan garis ini bisa diabaikan ini alasannya dan ini adalah penelitiannya bahwa mereka yang mempunyai variasi pada beta-carotenoid MO1 genotip ternyata rasio retinol dengan beta-carotenoid rasio pada yang variasi GG menjadi lebih rendah artinya retinolnya lebih rendah dibandingkan dengan beta-carotenoid sehingga produksi retinol yang harusnya diperlukan sebanyak misalnya 10 unit untuk memberikan efek imunitas yang maksimal ternyata hanya didapat kira-kira 5 unit saja artinya efek imunitasnya hanya menjadi separuh dan ini saya kembalikan lagi tadi kita sudah lihat bahwa memang dia butuh nah kasus ini variasi ini ternyata diderita oleh 9 dari 10 orang Indonesia jadi tidak main-main kasusnya cukup banyak dan kita harus tahu oleh karena itu untuk mendapatkan manfaat vitamin A di era new normal ini supaya imun sistem kita bisa bekerja dengan baik Anda harus mengkonsumsi dari produk-produk preform vitamin A contohnya adalah ikan boleh ikan tuna boleh salmon kemudian keju tapi harus diperhatikan apakah Anda punya laktus intolerans atau tidak yang paling mudah adalah telur dan juga ikan sarden jadi sebagian besar itu banyak sekali di produk ikan terutama ikan laut nah vitamin yang kedua yang sekarang sedang digadang-gadang adalah vitamin D ternyata vitamin D ini memang peranannya besar sekali untuk imunitas dia merupakan hormon secosteroid dan merupakan vitamin yang larut lemak sebenarnya vitamin D ini bukan sesuatu yang baru sudah dikenal sejak tahun 1860 tapi dianggapnya adalah vitamin tulang jadi dulu zaman saya kecil vitamin D itu adalah vitamin gigi dan tulang pokoknya semua yang ada bentuknya kayak tulang-tulang nah itu penting sekali untuk vitamin D namun dengan berkembangnya ilmu genomik berkembangnya ilmu biotehnologi maka vitamin D ini ternyata mempunyai fungsi penting sekali di luar tulang salah satunya adalah sistem imun oleh karena itu kita harus tahu bentuk vitamin D ada dua bahan utama seperti tadi vitamin A yaitu dalam bentuk provitamin A dan preform vitamin A dan sedangkan vitamin D ada bentuk namanya D2 dan D3 bentuk D2 itu banyak pada tumbuhan contohnya jamur maupun hewan-hewan invertebrata sedangkan bentuk D3 atau kolekalsiferol itu banyak diproduksi di kulit vertebrata termasuk manusia oleh karena itu peranan matahari masih sangat diperlukan untuk mengkonversi menjadi vitamin D nah sekarang saya akan kasih lihat bagaimana kerja vitamin D terhadap imun sistem vitamin D ini bisa memodulasi innate maupun adaptive sistem imun jadi kalau misalnya ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata patogen ini akan membuat tubuh meningkatkan sitokrom P27B1 dan juga dia akan meningkatkan vitamin D reseptor kondisi peningkatan ini akan ikut memberikan imbas positif terhadap reseptor kemudian juga apalagi kalau di dalam darah dia kaya akan vitamin D kalau titer vitamin D dalam darahnya sudah bagus maka mereka berkolaborasi si calcitriol ini ikut memberikan imbas yang positif terhadap terhadap peningkatan NFKB peningkatan NFKB ini akan ikut meningkatkan katelisidin antimikrobial peptida yang memberikan efek meningkatkan autofagi meningkatkan antigen presentation dan akhirnya ikut membunuh si bakteri maupun virus tersebut selain itu dia juga bisa ikut memberikan efek untuk meningkatkan vitamin D reseptor S dan akhirnya ikut menurunkan proses pro-inflamasi maupun produksi sitokain dalam tubuh oleh karena itu adanya defisiensi vitamin D ini sangat besar sekali kaitannya dengan kerentanan seseorang terkena infeksi dan peningkatan dari produksi sitokain pro-inflamasi oleh karena itu jangan lupa teman-teman semua tolong diperiksain status vitamin D kita jika masih rendah harus segera ditambahkan atau diperbaiki selain itu vitamin D juga mempunyai peranan dalam adaptive immunity disini kita bisa lihat bagaimana vitamin D bekerja pada T-cell dia akan menurunkan interferon gamma interleukin 2 meningkatkan interleukin 4 dan interleukin 10 dan akhirnya akan menyebabkan penghambatan dari sitokain pro-inflamasi jadi inflamasi bisa diturunkan melalui adaptive immunity sekarang kita ingin lihat apakah vitamin D ini juga dalam tubuh sering menyebabkan variasi ternyata iya jadi banyak sekali variasi genetik pada CYP2R1 dan GC gen nah kita akan lihat makhluk apa itu sitokrom 2 R1 itu kita sekarang lihat dalam metabolisme vitamin D tadi saya sudah sebutkan bahwa sumber vitamin D ada dua mau D2 atau D3 kalau kita bicara D2 maka sumbernya itu banyak dari sumber bahan makanan misalnya jamur tadi bisa juga ada yang menggunakan suplemen dok saya nggak mau jemur-jemur nanti kulit saya hitam sekarang udah hitam tambah dekil jadi saya pakai suplemen aja lah dok nah itu sumbernya bisa D2 ataupun D3 nanti D2 ataupun D3 ini adalah bentuk inaktif prohormon yang harus berikatan dengan vitamin D binding protein kemudian dia akan dibawa ke dalam hati untuk mengalami proses hidroksilasi pertama proses hidroksilasi pertama ini membutuhkan enzim yang namanya sitokrom P2R1 maupun sitokrom P27A1 nah kalau terjadi variasi yang jadi masalah variasinya terjadi di titik hidroksilasi pertama jadi Anda bayangkan yang kita butuhkan adalah bentuk aktif di calcitriol padahal dia sudah ada variasi di titik ini kira-kira prosesnya bisa jalan nggak sampai ke bawah artinya nggak heran kenapa kok banyak yang mengalami defisiensi terutama mereka yang menyandang variasi pada sitokrom P2R1 kemudian proses yang kedua kalau dia tidak ada variasi di sitokrom P2R1 dia akan lanjut untuk pindah lagi dan membutuhkan yang namanya GC-Gen GC-Gen ini akan mengkode vitamin D binding protein jadi vitamin D yang sudah mengalami hidroksilasi pertama akan dibawa oleh vitamin D binding protein dan akan ditransport ke jaringan nah kalau di sini lolos kemudian ada variasi di sini tetap aja jalur ke bawahnya tidak akan berhasil dan kita akan sama-sama lihat ini adalah jalur yang mengalami hidroksilasi kedua terjadi prosesnya diginjal untuk menghasilkan kalsitriol dan digunakan untuk fungsi tulang gigi dan kawan-kawan namun jangan lupa bahwa dengan GC-Gen ini dia akan dibawa juga ke jaringan ekstraskletal dan disinilah fungsi dari vitamin D untuk sistem imun karena disini kita sama-sama lihat salah satunya adalah imun sistem dia membutuhkan CYP27B1 nah sekarang kita lihat kalau mereka mempunyai variasi pada sitokrom 2R1 maupun pada GC-Gen apa yang terjadi pada kelompok yang mempunyai CYP2 ternyata kalau ada variasi pada GG maupun GA risiko mereka mengalami vitamin D insufisiensi oderasionya hampir 4 kali kalau pada GC-Genotip itu kira-kira hampir 1 kali 0, sekian kenapa kok daerah sini CYP2R1 lebih tinggi ya sudah pasti nggak heran tadi saya sudah katakan CYP2R1 ini adanya di atas jadi variasi nya variasi gennya itu masih terlalu tinggi sehingga proses ke bawah ini menjadi lebih kecil lebih sulit akibatnya pasti kekurangan vitamin D nya pasti akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan GC-Gen karena dia lesinya masih terlalu tinggi nah ini adalah oderasionya kira-kira 3,7 untuk kelompok yang sitokrom P2R1 kemudian untuk kelompok yang GC-Gen itu oderasionya kira-kira 0,4 nah berapa banyak presentasi orang yang mengalami variasi vitamin D ternyata di Asia Asia Timur 91% kemudian di Asia Selatan 88% orang Afrika 96% boleh kita bilang kulitnya lebih gelap tidak menjamin bahwa status vitamin D nya akan lebih baik tidak menjamin padahal kita tahu Afrika itu cahaya mataharinya juga tidak berhenti banyak sekali dan daerah itu panas sekali namun yang mengalami variasi sehingga status vitamin D nya rendah juga luar biasa banyaknya pertanyaannya di Indonesia bagaimana nah di Indonesia ternyata dari hasil yang sudah memeriksa nutrigenomik 86% mengalami variasi pada gen tersebut jadi 6 dari 7 orang Indonesia mempunyai variasi pada gen vitamin D jadi jangan heran nanti kalau kita nemu pasien kemudian pasiennya protes dok saya sudah tiap hari jemur cahaya matahari tapi kok vitamin D saya nilainya cuma 15 atau 20 ini jawabannya karena ternyata yang mengalami variasi genetiknya itu ada 6 dari 7 orang kira-kira 84% nah oleh karena itu kita diminta untuk mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang lebih besar mestinya RDA vitamin D kira-kira 400 sampai 600 kecuali pada wanita hamil dan menyusui bisa sampai 800 internasional unit per hari namun kalau mempunyai variasi ini bisa diberikan sampai 1000 unit per hari ini dengan catatan kita sama-sama buta nggak tahu status vitamin D tapi kalau bisa lakukan pemeriksaan vitamin D untuk mendapatkan nilai akurasi sehingga kita memberikan dosis yang sangat optimal untuk mengejar ketinggalan supaya mendapatkan level vitamin D yang diharapkan antara 30 sampai 100 dengan optimal level antara 40 sampai 60 nah ini adalah bahan makanan sumbernya Anda bisa lihat makanannya juga banyak di kita dan kadarnya cukup bagus yang ketiga saya akan bicara mengenai zinc nah zinc ini apa sih zinc ini ternyata dia adalah trace mineral essential dan harus diingat tubuh manusia tidak bisa menyimpan kelebihan zinc jadi dia bukan bank tidak bisa dideposito oleh karena itu harus dikonsumsi secara teratur dalam makanan kita sehari-hari sumber utama zinc antara lain adalah daging merah daging unggas ikan kacang almond dan lain-lain dan dosisnya tidak terlalu banyak kira-kira 8-11 mg per hari bagaimana kerja zinc dan imunitas kita lihat bahwa dengar ya halo suaranya tidak terdengar oh ya sudah dengar ini yang lain apakah bisa dengar disini normal aja dok dok suara dok ini normal halo ya bisa dengar oh oke baik baik dok bisa dengar jelas lagi dok silahkan dok oh ya tadi donito bisa dengar dengan baik oke saya akan lanjut lagi mengenai zinc dan imunitas sebentar ya oke sudah kelihatan slide share-nya halo slide-nya sudah masuk sudah dok oh sudah suara masuk ya oke masuk dok oke siap jadi kalau kita bicara zinc dan imunitas nah zinc ini kalau kita berikan dia akan memberikan efek aktifasi terhadap signal jadi dia bekerja banyak sekali dalam kondisi molekuler jadi ke tingkat dalam sekali ya memberikan signal-signal kode-kode genetik dia bisa mengaktifasi maupun menghambat signal-signal signal imunitas tubuh kita nah salah satu yang menghambat adalah dia ikut menghambat interlekin 6 jadi dia sangat bagus sekali sebenarnya untuk ikut menghambat proses cytokine pro-inflamasi production jadi bagus sekali setelah selain itu zinc ini juga bisa ikut meningkatkan IRF1 dan juga dia ikut mengatur T-regulation jadi T-reg ini akan memberikan efek untuk merangsang pembentukan B-cell sehingga dia bisa ikut menurunkan atau mengeliminasi dari infeksi virus tadi ini adalah diagram dari fungsi zinc Anda harus ingat jangan ada dalam kondisi zinc defisiensi ataupun zinc yang kelebihan zinc ini paling baik dijaga dalam kondisi yang homeostasis karena ternyata kalau kelebihan dia juga memberikan efek yang tidak baik karena meningkatkan sel B apoptosis padahal kita tahu sel B tadi justru bagus sekali ikut mengeliminasi dari si infeksi virus ikut memberikan coding-coding supaya imunitas tubuh kita akan ditingkatkan namun kalau dia berlebihan juga tidak baik untuk tubuh kita kalau dia kekurangan ini lebih lebih kacau lagi karena dia ikut meningkatkan TH17 tadi kita tahu bahwa TH17 juga mempunyai efek salah satunya bersifat pro-inflamasi jadi usahakan untuk menjaga kondisi zinc ini selalu dalam kondisi homeostasis sebenarnya kita tidak usah terlalu khawatir bahwa zinc ini akan kelebihan karena zinc ini tidak bisa disimpan jadi yang paling penting kita menjaga supaya zinc ini selalu ada dalam bahan makanan sumber kita nah bagaimana dengan kondisi respiratory infection ternyata zinc ini bagus sekali karena dia menghambat kontaknya si virus tersebut dengan reseptor S2 nya sehingga kontak mau duduk saja dia sudah tidak bisa berarti dari awal dia sudah dihambat kemudian dia juga ikut meningkatkan interferon yang tadi turun gara-gara masuknya virus tapi dia ikut meningkatkan sehingga dia bisa mengeliminasi si virus tersebut kemudian dia juga ikut menghambat pembentukan dari sitokain pro-inflamasi kemudian dia juga akan menghambat terjadinya pneumonia co-infection sering sekali virus ini karena menyebabkan kelemahan penurunan daya tahan tubuh akibatnya bakteri-bakterinya juga ikut beranak-pinak di dalam tubuh kita maka dengan penambahan zinc dia akan ikut menghambat ko-infeksi dari bakteri lainnya jadi ini bagus sekali memang pemberian zinc oleh karena itu kita harus tahu persis apakah kita punya zinc cukup atau tidak oleh karena itu Anda jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan di nutrigenomik ini karena ternyata nutrigenomik ini ada variasi pada gen SLC303 saya akan kasih lihat dengan adanya variasi pada gen SLC303 tersebut 30A3 dan CEP15 gen polymortism ini akan mempengaruhi konsentrasi dari zinc dan selenium pada orang dewasa kenapa menggunakan kok yang ikut selenium juga ya dok karena ternyata zinc dan selenium keduanya menggunakan transporter yang sama yaitu menggunakan SLC30A3 dan CEP15 jadi kalau misalnya ada variasi maka kita bisa lihat kadar zinc konsentrasinya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang normal ini Anda bisa lihat jadi presentasi dengan low serum zinc kalau kita mempunyai variasi pada gen CC dia mempunyai lebih rendah dibandingkan dengan AC dan AA kalau dia lebih rendah otomatis cara kerjanya efektivitas kerja dari zinc dalam mengeliminasi virus akan menjadi lebih rendah mestinya kalau virusnya masuk 10 dengan zinc yang ada kuat levelnya dalam darah kita bisa eliminasi 10-10 nya namun kalau ada variasi genetik kalau zincnya cuma mampu dihasilkan 5 berarti virusnya masih tidak bisa dikeluarkan secara optimal oke dari nutrisi saya sudah membahas yang kedua saya akan masuk olahraga ternyata olahraga juga ikut meningkatkan imunitas ini sudah ada penelitian dari mereka bagaimana dengan physical activity and body defense system anda tahu nggak kalau anda berolahraga ternyata olahraga itu memberikan efek netrofil monosid highly citotoxic T dan engkas cell subsets jadi di dalam darah dia akan terjadi interleken komplementnya akan turun interleken 6 kemudian imunoglobulin kita akan naik kemudian netrofil kita semuanya akan naik jadi dia sangat bagus sekali ikut meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masuknya infeksi baik virus maupun bakteri dan ikut menurunkan sistem inflamasi namun jangan seneng dulu ternyata olahraga ini ada aturannya kalau anda olahraga secara berlebihan maka anda akan meningkatkan infeksi traktus respiratori bagian atas sebanyak 2-6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal kalau begitu saya harus olahraga seberapa banyak supaya imunitas saya naik yang dianjurkan adalah lakukan moderate exercise jadi jangan berlebihan WHO minta kira-kira 5-7 hari dalam satu minggu selama 150-300 menit penelitian ini mengatakan bahwa orang yang melakukan olahraga intensitas tinggi itu malah akan meningkatkan risiko dia terkena infeksi saluran nafas atas 2-6 kali lebih tinggi anda bisa lihat ini adalah penelitian yang dilakukan bahwa kalau kita melakukan olahraga marathon race jadi kita lakukan lomba maraton lakukan olahraga yang 42 kilometer itu yang panjang sekali dan anda bandingkan dengan anda hanya berjalan ternyata efek untuk inflamasinya anda bisa lihat penurunan terhadap inflamasi granulosid anda turun makrofak fungsi semua turun kira-kira bisa sampai negatif 4 kalau anda jalan anda lihat kalau anda jalan saja dengan intensitas moderate ada nggak yang turun tidak ada yang turun dari sistem pertahanan tubuh kita mulai dari TTH response delivery IGA T cell function NK activity tidak ada yang turun namun kalau anda lakukan olahraga berlebihan ternyata yang turun banyak sekali jadi yang sangat dianjurkan sekarang adalah melakukan olahraga tingkat moderate apa yang bisa ditawarkan oleh metri genomik ternyata mereka juga punya yang namanya panel olahraga di sini kita bisa lihat bahwa olahraga yang mereka tawarkan banyak sekali dan sesuai dengan kondisi gen kita kalau gen kita menuliskan bahwa memang kita mempunyai tipe yang tipikal tidak ada variasi terhadap endurance kita maka kita bisa menyesuaikan dengan tipe olahraga kita kita akan melakukan olahraga yang tipe yang moderate sesuai dengan yang dianjurkan WHO kalau di sini dia tulisnya power kita ultra maka kita tidak perlu melakukan dengan intensitas yang cukup besar dan waktu yang cukup lama tidak perlu kenapa kita akan lihat nah kalau kita mempunyai keuntungan untuk gen melakukan endurance maka variasi gen kita adalah ini respon kita itu cukup kalau dia tipikal kita melakukan harus setiap hari karena respon tubuh kita tidak memberikan efek yang bagus sekali jadi seperti kalau kita sekolah kalau kita belajar pelajaran biologi saya setiap kali ujian dapat C misalnya artinya saya harus belajar lebih banyak supaya saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik nah sama dengan endurance atau sama dengan tipe olahraga lainnya kalau dia tulis kita tipikal artinya reaksi gen kita itu biasa saja jadi sebaiknya Anda melakukan olahraga yang sesuai dengan standar yang dianjurkan kalau WHO mintanya 150 menit Anda lakukan atau mintanya 300 menit Anda lakukan seperti itu tapi kalau misalnya power Anda adalah misalnya di sini ternyata Anda lakukan olahraga tipe Anda bagus sekali Anda mempunyai gen yang TC ataupun CC kalau CC ini artinya dia ultra maka dia mempunyai kemampuan dia mempunyai keuntungan genetik untuk merespon lebih cepat jadi ibarat anak dengan IQ yang luar biasa hanya dengar dosennya ngajar satu kali dia lebih pinter dari dosennya jadi kurang lebih seperti itu dia punya keuntungan lebih maka kita tidak perlu harus mendrill dia untuk melakukan latihan yang dengan porsi satu piring misalnya jadi harusnya kalau pada orang tipikal kita harus melakukan olahraga dengan porsi satu jam maka cukup untuk orang yang mempunyai genetik ultra atau enhanced nanti kita tidak perlu lakukan sampai satu jam harus dihabiskan jadi waktunya bisa kita kurangin jadi nanti kita bisa atur supaya memberikan imbas imunitas yang jauh lebih besar nah ini contohnya nah yang berikutnya adalah istirahat ternyata istirahat juga bisa diukur dengan pemeriksaan nutrigenomik memang luar biasa istirahat yang paling baik adalah tidur tidur ini mempunyai efek sangat baik untuk imunitas dan ternyata banyak orang dewasa di dunia yang mengalami kesulitan tidur yang dianjurkan adalah 7 sampai 9 jam 1 hari salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor variasi genetik meskipun banyak sekali faktor kompleks yang mempengaruhi proses tidur kita dan ini akan dipereksa di dalam panel nutrigenomik namanya short sleep duration yang dipereksa adalah gen clock sesuai dengan namanya gen jam ini dia akan memberikan imbas terhadap durasi tidur jadi kita bisa lihat ini adalah penelitian mereka mereka mengukur sampai ke hormon ghrelinnya kemudian reduksi waktu tidur dan hubungan antara variasi gen clock 311 TC snips dan penurunan berat badan ini juga mempengaruhi makanya ada orang yang bilang penelitian yang mengatakan bahwa orang yang sulit tidur jangan berharap berat badannya akan makin cepat turun salah satunya ada di sini jadi gen clock ini mengatakan bahwa orang yang mempunyai variasi pada gen clock dia akan mengalami waktu tidur kira-kira 1 per 3 lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang lainnya jadi kalau kita dianjurkan tidur 7 sampai 9 jam maka dia berkurang kira-kira 3 jaman 2 sampai 3 jam jadi dia paling bisa tidur sekitar 5 sampai 6 jam itu sudah maksimal buat dia nah ini kita bisa lihat jadi waktu tidur dalam satu malam tidur ya jadi mereka yang punya variasi gen clock pada TCCC dia akan lebih rendah waktu tidurnya kira-kira 6 jaman dibanding dengan orang lain yang waktunya lebih panjang yang keempat saya akan bicara mengenai obesitas karena dia menjadi salah satu penyakit penyerta yang akan memperburuk kondisi daya tahan tubuh kita kalau kita bicara obesitas artinya kita bicara mengenai akumulasi masa lemak bukan mengenai beratnya timbangan kenapa karena kalau kita dengar timbangan 120 kilo pasti Anda akan bilang waduh 3 digit ya dok pasti orangnya gendut kalau saya bilang yang beratnya 120 adalah aderai pasti kita semua terdiam tidak akan berkomentar apapun juga jadi obesitas yang diukur adalah masa lemak dan Anda mesti ingat bahwa masa lemak kita bisa beranak jadi bukan cuman manusia saja yang beranak masa lemak kita yang tadinya hanya 2 kalau Anda makan ini 2 ukurannya S begitu Anda makan maka ukuran S menjadi XL ukuran XL ini maka Anda makan lagi dari 2 menjadi 4 ukurannya masih XL dari 4 akhirnya dia tumbuh lagi menjadi 8 dan ukurannya menjadi triple L jadi tidak heran kalau mereka yang gendut itu begitu berat badannya turun satu saat kalau dia makan banyak lagi maka dia akan cepat sekali menjadi gendut jadi nanti pasien akan bilang dok kok saya lagi treatment sama dokter selama 3 bulan berat saya turun 15 kilo tapi begitu saya lepas obat-obatnya saya tidak tidak olahraga kok berat saya cuma seminggu saja naik 3 kilo anda mesti ingat karena kantong sel lemaknya masih ada di badannya oleh karena itu kalau punya anak jangan dibikin terlalu gendut karena itu nantinya tidak lucu karena kantong lemaknya tidak bisa dihilangkan ini seperti kantong-kantong plastik yang kita punya yang begitu anda isi dengan makanan maka plastiknya yang tadinya kempes tipis akhirnya menjadi gendut-gendut seperti balonku ada 5 dan anda mesti tahu ternyata sel lemak ini tidak lucu karena sel lemak ini ternyata ikut memproduksi yang namanya sitokain inflamasi jadi dia ikut meningkatkan TNF interlekin tapi dia ikut menurunkan adiponektin padahal adiponektin itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita jadi nanti dalam metabolisme tubuh dia akan memasukkan tubuh kita dalam kondisi pro-inflamasi jadi dengan adanya kondisi infeksi virus apalagi kalau virusnya zaman new normal ada di sekitar kita dan kita tidak tahu dia ada di mana dengan adanya obesitas begitu kita teplok sama virusnya maka akan menjadi ramai nantinya nah sekarang kalau kita lihat dari nutrigenomik apa yang bisa ditawarkan nutrigenomik menawarkan mengenai pemeriksaan panel untuk weight management and body composition jadi kita bisa tahu sebenarnya kita ini punya bakat tidak kalau saya sering sekali mengatakan ke pasien Anda punya gen gendut apa tidak tapi sebetulnya yang diukur adalah basal metabolit rate jadi yang diukur adalah UCP1 genetik polimorfism sehingga kalau mereka yang mempunyai variasi pada UCP1 genetik maka dia mempunyai RAA resting energy expenditure yang lebih rendah dibanding orang lain jadi orang-orang yang mempunyai variasi itu kalau kita tahu ingin menurunkan berat badan Anda cukup melakukan defisit kira-kira 500 kalori maka pada mereka yang punya variasi pada gen obesity ini pada gen energi ini Anda tidak bisa menurunkan berat badan dengan hanya defisit 500 kalori Anda mesti turunkan lebih banyak dari itu lagi kalau Anda sudah tahu seperti itu terus makannya bagaimana apakah cukup dibabat saja porsinya enggak jadi kita juga bisa lihat bodi komposisinya apakah makanannya yang harus kita perbanyak adalah makanan untuk proteinnya atau makanan untuk lemak kita akan lihat gen FTO ini jadi pada gen FTO kita lihat bahwa mereka yang mempunyai variasi pada gen AA maka dia akan memberikan impas penurunan berat badan penurunan masa lemak yang jauh lebih besar kalau Anda berikan dia dengan diet tinggi protein jadi ada beberapa pasien nanti yang akan bilang dok saya kok kayaknya cocoknya melakukan diet rendah rendah karbohidrat ketogenik dan sebagainya kok lebih cocok ya buat saya itu juga ada panelnya di dalam pemeriksaan nutrigenomik nanti ada yang bilang dok kalau saya makan banyak protein proteinnya seperti atlet makannya banyak itu berat badan saya turun lebih banyak oh ternyata yang berperan adalah gen FTO ya disini ada kemudian ada juga gen untuk melihat masa lemaknya komposisi diet tinggi lemak atau enggak namanya gen TCF7L2 kita bisa lihat ternyata mereka yang mempunyai variasi pada gen ini kalau Anda berikan diet tinggi lemak maka penurunan berat badannya menjadi lebih sedikit dibandingkan kalau Anda berikan rendah lemak kalau lemaknya lebih sedikit maka penurunan berat badannya bisa sampai negatif 7 dibanding Anda kalau berikan tinggi lemak maka penurunan berat badannya cuma negatif 4 jadi nanti kalau dengan membaca hasil nutrigenomik ini kita bisa tahu kira-kira pasien saya mau saya kasih seperti apa desain dietnya desain olahraganya supaya imunitasnya naik tapi dia tetap sehat dan tidak mudah yoyo itu juga ada di dalam panel nutrigenomik ini oke yang berikutnya saya kira sudah selesai apa pesan yang bisa kita bawa yang pertama masa new normal adalah masa transisi teman-teman harus ingat bahwa kita itu sedang hidup berdampingan sama si covid kalau kita sudah hidup berdampingan mau diusir nggak bisa mau dipukulin nggak bisa mau nggak kita sendiri yang harus proteksi diri kita salah satunya adalah menjaga imunitas tubuh nah menjaga imunitas tubuh supaya tidak sembarangan tidak coba-coba anda jangan berspekulasi maka anda harus melakukannya secara tepat dan akurat salah satunya adalah anda pereksa gen anda belum tentu yang bagus buat si A cocok buat saya malah bisa yang bagus buat si A menjadi racun buat saya nah untuk tahu gen saya seperti apa tidak ada salahnya anda lakukan pemeriksaan nutrigenomik karena kalau dengan memeriksa nutrigenomik anda tahu persis siapa si karakter diri anda yang sesungguhnya karena yang dipereksa adalah sampai ke tingkat DNA saya kira sudah terima kasih saya kembalikan ke moderator halo amanda mungkin bisa stop screen saya kembalikan ke prof rika dan ke amanda baik terima kasih dokter ida gunawan dan dokter mendeng saya tidak bisa mengadmi diri saya sendiri bagaimana bapak ibu menang sekali pasti banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan saya sendiri bekerja lama di bidang genetik tapi aplikasi sistem genomic dan genomic yang disampaikan dokter media dan dokter ida ini wow sekali nyata banyak sekali manfaatnya terutama untuk diri kita supaya sistem imun kita baik supaya kesehatan kita terjaga baik terutama dalam masa pandemi covid baik 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 bapak ibu nanti bapak ibu ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand namun saat ini saya akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat keting bapak ibu sambil mendengarkan diskusi juga kami persilahkan kalau ingin menyampaikan pertanyaan melalui chat room pertanyaan yang pertama disampaikan untuk dokter Nenden dari ibu ya itu pertanyaannya adalah dok sebaiknya melakukan tes skin genomi itu pada umur berapa ya baiknya silahkan dokter ya baik terima kasih jadi pemeriksaan skin genomi itu bahannya itu dari air liur dimana itu hanya satu kali seumur hidup dan pemeriksaannya sudah dilakukan oleh kalde itu dari umur satu tahun sudah ada jadi dimana dia sudah bisa melakukan air liur itu sudah bisa dilakukan malah pernah juga pada bayi tapi kalde yang pernah lakukan adalah paling kecil satu tahun jadi pengambilannya khusus untuk pengambilan air liurnya seperti itu jadi sedini mungkin sebaiknya kita lakukan pemeriksaannya satu tahun pun sudah diperiksakan sudah dilakukan ya betul pertanyaan berikutnya dari Dr. Sri Hastuti Andayani ya apakah sukses tersebut dapat dilakukan pada anak-anak apakah dengan pemeriksaan skin genomi bisa membantu untuk tata laksana dermatitis atopi pada anak-anak supaya pemakaian kortikosturi tidak terlalu banyak ya jadi memang pemeriksaan skin genomi ini pertama bukan sebagai diagnostik tetapi sebagai faktor predisi dimana yang diperiksa tadi khusus untuk ke arah sensitif kulit itu adalah interleukin 6 TNF dan CRP dan pada dermatitis atopik sebetulnya bukan disitu interleukinnya tetapi kalau untuk mengetahui apakah dia dengan pengobatan-pengobatan yang lain sensitif itu bisa kita ketahui bahwa dermatitis atopik itu adalah penyakit dengan keluhan gatal dan keringat dimana itu adalah ada pelan asetokolin yang menyebabkan dia gatal dan pencetusnya adalah makanan, minuman, suhu, udara dan juga kelembabannya bagaimana jadi dari hal-hal seperti itu yang harus dikurangi sebetulnya jadi kalau untuk mau menyembuhkan dermatitis atopik sendiri dari pemeriksaan skin genomik nanti untuk pemilihan produknya karena memang pada pemberian dermatitis atopik sendiri itu bukan hanya kortikosteroterapinya tetapi juga harus diberikan kelembaban misalnya menggunakan urea atau gliserol apakah cocok dengan urea nah itu akan diketahui dengan pemeriksaan skin genomik sensitifnya sampai sejauh mana dengan pengobatan-pengobatan itu karena kadang-kadang ada orang juga diberikan steroid yang sebagai imunosupresan tapi mungkin vehikulumnya tidak baik menyebabkan dia juga bukan memperbaiki seperti ada jadi hanya untuk mengatui sensitifnya untuk damage atopik sendiri dia bukan sebagai diagnostik pada pemeriksaan skin genomik ini jadi yang penting pada dermatitis atopik ini adalah pengobatan yang holistik jadi dari dalam dan dari luar dan memang sekarang ini secara penelitian sudah ada pengembangan-pengembangan obat yang menekan kepada jalur interleken jadi obat-obat biologi agent jadi seperti itu jadi kalau saya harapkan ya bisa saja nanti misalnya kalau dokter membawa puterannya itu atau putrinya ke dokter kulit bisa meminta obatnya jangan corticosteroid terus karena kalau kita ketahui corticosteroid menggunakan efek samping bisa penipisan kulit bisa stri tentunya penampakan pada kulit tidak akan baik ada lagi misalnya karstenelin obat-obat yang seperti taklolimus seperti taklolimus itu adalah obat-obat pengganti steroid yang lebih aman mungkin seperti itu yang penting dokter memahami dulu apa pencetusnya dari dermatitis otopik itu itu yang dihindari karena pencetusnya adalah itu kalau pencetusnya sudah bisa dihindari tentunya insya Allah dermatitis otopik tidak akan sering terjadi rekoransinya segitu saja jawaban dari saya semoga berkenan terima kasih dokter Nenden saya ingin tanyaannya kalau untuk pemeriksaan skin apakah juga bisa digunakan untuk obat-obatan topikal biasanya kan pada perawatan kulit banyak memakai obat-obatan topikal betul betul jadi kalau untuk betul jadi kita bisa merekomendasikan untuk obat-obat topikal misalnya disitu ada pemeriksaan untuk skin genomik itu ada gen untuk ke arah penyakit kulit dan ada untuk ke arah penuaan kulit jadi kalau misalnya diketemukan riskinya ke arah penuaan kulit kita bisa membedakan pemberian topikalnya sehingga kita bisa memberikan misalnya group vector atau misalnya ke arah stem cell kalau diperlukan kalau dia riski ke arah sana sehingga dia bisa menekan juga faktor penyebabnya seperti environment yang mempengaruhi kejadian penuaan atau misalnya pada kasus tadi inflammation dengan dematis atopic atau dengan penyakit lainnya misalnya timbul acne apakah itu karena hormonal atau karena sensitif skin karena treatment pun tidak dapat dilakukan dengan melihat hasil skin genomiknya sehingga misalnya orang dengan cenderung menjadi pigmentasi post-inflamasi kalau ada riski terhadap pigmentation sehingga obat-obat topikal pun tidak akan diberi dengan konsentrasi terlalu tinggi misalnya hidroquinone-nya ataupun misalnya tretinoin-nya itu kan adalah obat-obat yang bisa sebagai gol standar untuk pigmentasi malah diberikan malah bukan memperbaiki pigmentasinya diberikan obat-obat dengan konsentrasi terlalu tinggi akan menyebabkan pigmentasi post-inflamasi malah nanti dengan prosedur yang salah kalau kita memberikan maksudnya prosedur yang tepat tetapi kita tidak menyamakan konsentrasinya ternyata dengan adanya riski akan memperberat penyakitnya jadi itu sangat sangat kita memilih seperti tadi one size does not fit all dimana tidak setiap orang akan sama dilihat dari faktor resikonya seperti itu jadi sehingga treatment-nya home care-nya atau skin care-nya nutrisinya dapat disesuaikan dengan genetik yang sudah dilakukan pemeriksaannya seperti itu Pro mungkin cukup Pro terima kasih Dr. Nenden terima kasih banyak ya sama-sama kita beranjak ke pertanyaan untuk Dr. Ida saya persilakan satu kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya secara langsung pada Dr. Nenden ada? mungkin bisa ditulis di chat room namanya kalau ada yang ingin menanyakan secara langsung nanti bisa diaktifkan oleh host atau bisa dengan menggunakan raise hand prof jadi itu di bawah ada pilihan oh iya baik silakan dengan raise hand Mbak Ibu mungkin tadi Lisa ada pertanyaan sedikit nih Pro berapa harganya skin genomic mungkin nanti akan dibicarakan oleh Dr. Amanda ya dok skin genomic sama nutric genomic berapa harganya silakan Dr. sampaikan untuk pemeriksaan dan juga harga nanti kita akan berikan akses informasi di akhir acara oh iya biasanya memang gomnya itu iya webinar ini diskon 50% gitu ya Dr. Amanda ya Dr. Amanda gimana tuh diskonnya nanti saya sampaikan dulu ke produk eksekutifnya dok disini ada dok bisa dibantu baik Bapak Ibu saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk melalui chat room untuk Dr. Ida dari Ibu Yulia dok vitamin D bisa didapat dari makanan apa saja terima kasih ya suplementasi vitamin D tadi sudah saya kasih dalam slide sebenarnya itu sumbernya ada dua bisa dalam bentuk D2 ataupun D3 kalau misalnya D2 itu paling banyak dalam bentuk jamur kita suka sekali makan jamur kalau campur dalam bakmi ya kemudian ada juga jamur sitaki yang suka digoreng dan sebagainya nah itu banyak sekali tapi bentuknya delta 2 kalau delta 3 itu banyak dalam bentuk hewani jadi contohnya ikan kemudian banyak juga ada di hati nah itu contoh-contoh dari produk delta 3 seperti itu baik terima kasih dok selanjutnya dari dok terinfeksi covid maka tubuh kita membutuhkan banyak energi untuk penyembuhan apakah energi yang dibutuhkan terutama berasal dari protein ya sumber nutrisi apa saja yang menge-enhance atau memblokkan absorpsi asam amino esensial dan non-esensial di saluran cerna silahkan prinsipnya adalah pada zaman seperti ini dimana kita butuh sistem imun yang tinggi anda jangan lupa selalu kembalinya ke diet lengkap dan seimbang diet lengkap seimbang itu apa sih cuma suka dengar suaranya bukan 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 sempurna sudah ditinggalkan sekarang kita kembali ke diet seimbang diet seimbang artinya setiap kali makan harus ada unsur karbohidrat harus ada protein baik hewani dan nabati harus ada unsur sayur-sayuran sebagai sumber vitamin mineral dan serat juga jangan lupa buah dan harus ada minyaknya juga di sana sering sekali kalau kita berbicara diet sehat diet seimbang kita selalu berpikir oh minyak adalah musuh padahal enggak minyak itu harus dimasukkan tapi kita pilih jenis lemak yang baik biasa menggunakan kata omega omega 3, 6, dan 9 dengan rasio atau perbandingan yang sudah ditentukan itu yang paling baik dan jangan lupa tambahkan air air minum itu juga ada yang memasukkan sebagai nutrien jadi sebagai zat gisi meskipun banyak orang yang tidak membahas mengenai cairan tapi ternyata cairan adalah salah satu unsur nutrisi juga dalam tubuh kita jadi Anda bisa bayangkan makannya sudah bagus tapi minumnya hanya setengah gelas sekali makan nah kira-kira pasiennya kira-kira tubuh kita bagus enggak padahal kondisi seperti ini untuk imunitas salah satu yang ditekankan juga konsumsi cairan terutama cairan yang hangat jadi sementara yang dingin-dingin tinggalkan dulu seperti itu nah kemudian saya ditanyakan sebenarnya unsur yang mana apakah protein yang paling dominan untuk meningkatkan imunitas sebetulnya tidak yang namanya diet seimbang semuanya kerjanya berbarengan tadi saya sudah contohkan ada yang namanya vitamin mineral itu kan tidak terdapat di protein sumber utamanya banyak sekali di sayur-sayuran di buah-buahan meskipun protein juga ada jadi kita tidak bisa mendominasi oh ini bagusnya ini hanya protein saja saya yang lain tidak mau pokoknya saya hanya makan protein tidak bisa jadi Anda tetap makan harus seimbang jadi protein tetap harus ada karbo harus ada sayuran dua harus ada sayuran dan lemak juga harus ada seperti itu ya Pro baik-baik terima kasih Dr. Ida pertanyaan berikutnya dari Ibu Magdalena Supanto apakah boleh konsumsi suplemen suplemen vitamin D tanpa hasil lab usia berapa boleh mengkonsumsi suplemen vitamin D tersebut baik vitamin D itu yang paling bagus kalau bisa Anda lakukan pemeriksaan hasil lab dulu berapa sih kadarnya tapi kalau misalnya saya tinggalnya nunjau di sana labnya itu tidak ada mungkin ada lab tapi tidak punya fasilitas untuk pemeriksaan kadar vitamin D saya harus kirim dulu ke kota besar seperti misalnya kondisinya atau yang kedua dok lagi zaman seperti ini saya tidak berani keluar-keluar deh dok saya mau stay at home kalau di lab itu kesannya kayak orang sakit yang mereksa darah saya takut dok apa yang harus dilakukan Anda mesti ingat bahwa vitamin D itu mempunyai RDA RDA itu artinya recommended daily allowance artinya setiap hari harus diminumin juga sesuai dengan dosisnya kalau bisa kita menggunakan dapat dari bahan makanan sumber kalau bahan makanan sumber yang kaya akan vitamin D kita tidak suka tidak doyan dan sebagainya alasan yang namanya orang tidak suka pasti alasan cari-cari ya pokoknya tidak mau saya mau yang praktis saja maka Anda boleh menggunakan suplementasi sesuai dengan RDA kalau Anda buta buta dalam arti saya tidak tahu kadar saya berapa tapi saya rajin berjemur karena saya banyak sekali olahraga di luar dan sebagainya maka Anda boleh menggunakan sebanyak 400 sampai 600 internasional unit per hari itu kemudian yang kedua saya lihat minimal usia berapa boleh konsumsi nah kalau pada anak-anak dosis yang dianjurkan untuk vitamin D adalah 400 internasional unit dan biasanya vitamin D ini banyak sekali terdapat pada susu anak-anak itu kan biasanya mereka masih minum susu dan yang kedua anak-anak adalah anak yang aktif pasti mereka tidak mau suruh di rumah mereka banyak yang berjemur dan sebagainya saya kira kalau pada anak-anak kita cukupkan saja dari bahan makanan sumber dan aktivitas dia di luar harusnya 400 unit sudah bisa terpenuhi kecuali kalau anaknya misalnya ada kelainan pada tulangnya ada kelainan pada giginya nah biasanya dokter anak akan minta untuk lakukan pemeriksaan kadar vitamin D kalau memang terjadi rendah maka akan ditambahkan dengan suplementasi supaya dosisnya bisa cepat naik masuk ke dosis optimal ya terima kasih Dr. Ida berapa kadar vitamin D normal pada dewasa maupun pada anak 30-100 nanogram per mililiter 30-100 dan faktanya di negara kita yang tropis yang mataharinya tidak berhenti itu ternyata banyak sekali yang mengalami kekurangan kira-kira ada penelitian di Jawa Barat itu mereka lakukan penelitian pada wanita di atas 50 tahun ternyata 78% mengalami kadar vitamin D di bawah 20 nanogram per mililiter di bawah 20 karena kalau di bawah 20 kita sebutnya defisiensi kalau kadarnya 20 sampai 30 kita sebutnya insufisiensi jadi memang di bawah 20 itu kira-kira 70 ini sebenarnya ironis ini ironis sekali ya kita punya matahari yang begitu besar daerah tinggal di daerah katolik kita mengalami defisiensi vitamin D saya kira apa itu penyebabnya kemungkinan besar karena ada variasi genetik karena kan kasusnya cukup banyak tadi Prof jadi dari data itu kira-kira 84% orang Indonesia yang sudah melakukan pemeriksaan genetik mengalami variasi genetik jadi kalau ada variasi pada genetik itu biasanya itu nilainya pasti rendah meskipun Prof mau melakukan melakukan jemur matahari atau dengan makanan yang cukup adekuat misalnya saya sudah hitung-hitung dari bahan makanan sumber saya bisa dapat deh 600 unit saya jemur matahari kira-kira 15 menit seperti tadi Dr. Nenden katakan jam 9 pagi sampai 9.15 dapatlah kira-kira 400 unit meskipun seperti itu kalau Prof punya variasi pada gen CYP2R1 ataupun pada GC gen tadi maka kadarnya cenderung rendah jadi dengan dosis 400 sampai 600 internasional unit per hari ternyata nggak bisa mendongkrak level status vitamin D kita artinya kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi itu yang terjadi dan itu betul Prof saya lakukan pada pasien saya saya selama ini lihat hampir semua pasien saya meminta pemeriksaan vitamin D karena saya lihat kondisinya itu insidensinya cukup tinggi sampai 84% dan ternyata saya baru nemu satu satu anak perempuan berusia 25 tahun dan itu adalah atlet renang jadi vitamin D nya tanpa intervensi nilainya 50 itu luar biasa itu baru satu Prof dari sekian tahun saya praktek cuma satu saya sendiri mungkin kalau diperiksa gennya termasuk yang beresiko terhadap vitamin D yang rendah karena saya sendiri sempat periksa vitamin D vitamin D saya kurang setelah saya minum suplemen akhirnya vitamin D saya naik jadi 35 tadi berapa persen dok 7 persen 84 apa 86 persen 6 dari 7 orang jadi cukup besar ini merupakan perhatian kita bersama dan ternyata dia penting sekali Prof sekarang bukan cuma urusan tulang gigi dia penting sekali untuk imunitas barangkali nanti bisa dikembangkan untuk pasien-pasien covid ini pencegahan supaya tidak sampai tertular covid tidak hanya mencuci tangan tidak hanya memakai mati menjaga kerumunan tapi kita juga dengan kadar vitamin D yang cukup ya dok kita itu satu ide ide penelitian juga kita pereksain dulu mereka yang kadarnya rendah dan kadarnya tinggi seperti itu ya Prof sudah ada penelitian itu di Itali sudah ada tapi di Itali bukan di Indonesia di mana di Itali itu dimana yang vitamin D rendah ternyata angkannya tinggi dengan kematian sudah ada penelitian harus kita lakukan ya dok penelitian baik baik saya teruskan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Amalia Tomia saya kakinya sering kebas apakah ini merupakan gejala kekurangan vitamin kekurangan vitamin apa ya dok ya kekurangannya biasanya kalau keluhan kesemutan kemudian sering kebas-kebas pegel-pegel dan sebagainya ini banyak sekali yang berperan salah satunya adalah vitamin B12 kemudian magnesium lalu vitamin D dan juga asam folat jadi kalau misalnya memang kalau mau dipereksain silahkan dipereksain aja bagus sekali paling tidak kita sudah bisa mendapatkan datanya seperti apa makanya kenapa kalau zaman dulu saya ingat kakek saya setiap kali berkunjung ke dokter dia akan bilang gini wah dokternya hebat dokternya pinter dan cuma mau pergi ke satu dokter itu prof tau kenapa setiap kali kakek saya kesana pasti disuntikin vitamin B kompleks prof disuntikin zaman dulu mereka suka kasih suntikan vitamin B ternyata vitamin B12 ini punya peranan memang terhadap timbulnya rasa pegel rasa capek kesemutan dan segalanya jadi untuk efek muskulos skeletal dia bagus sekali makanya dokternya pinter padahal urusannya hanya karena urusan genomik sebenarnya ya dan kasusnya cukup banyak ternyata ada kira-kira saya lihat prosentasenya 6-6 dari 7 orang Indonesia juga mengalami variasi pada gen B12 jadi gak heran kenapa mereka merasa jauh lebih nyaman kalau menggunakan B kompleks dan sebagainya baik baik terima kasih dokter Ida barangkali ini screen share-nya bisa di non-aktifkan ya host sepertinya ada yang kepencet ya terima kasih saya lanjutkan dokter Ida pertanyaan berikutnya dari Ibu Sonia Bonifazia dok bila tidur dari jam 2 sampai jam 10 pagi apakah itu merupakan masalah apakah orang seperti ini perlu diberi asupan melatonin untuk memperbaiki tidurnya atau pola tidur seperti ini tidak masalah bagi kesehatan sebenarnya gini bisa tertangkap bisa saya bisa baca pertanyaannya Prof jadi waktu tidur yang paling baik yang dianjurkan adalah mulai dari jam 10 jam 10 malam sampai besok pagi kira-kira 7 sampai 9 jam jadi kalau 10 plus 7 kira-kira jam 5 pagi kita sudah bisa bangun paling telat sampai jam 7 pagi kita sudah bisa bangun jadi tidur kurang juga tidak baik untuk kesehatan tidur terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan terutama untuk homeostasis jadi ditakutkan terjadinya emboli dan sebagainya nah kalau tidurnya kenapa dikasih cut off di jam 10 itu karena mereka melihat bahwa tubuh kita punya siklus circadian circadian clock jadi circadian itu akan menentukan jam berapa tubuh kita melakukan detoksifikasi dan sebagainya oleh karena itu dari gambaran circadian itu sangat dianjurkan untuk tidur di jam 10 malam jadi jangan cuman diambil durasinya aja oh durasinya 7 sampai 9 kalau gitu saya tidurnya jam 1 pagi aja dok saya tambahkan 7 jadi saya bangun jam 8 bukan waktu mulai tidur itu juga penting untuk membantu tubuh melakukan proses detoksifikasi berarti untuk yang tidur mulai di pagi hari tadi bermasalah gak dok itu tidak baik untuk proses detoksnya prof jadi bukan cuman durasinya jadi kalau anda tidur jam 2 itu sebenarnya proses detoks itu sudah berlangsung udah mulai dari jam jam 10 tidur jam 11 proses detoksnya berlangsung dan proses detoks itu kan pembersihan untuk semua kelelahan tubuh seperti meregulasi ulang sistem tubuh kita supaya di reset kembali artinya waktu resetnya itu menjadi lebih berkurang tentunya imbas kesehatan juga pasti akan berbeda kalau gak percaya mungkin satu saat kita bisa lakukan penelitian sama-sama tidur dengan durasi 7 jam kelompok A 7 jam kelompok B 7 jam tapi kelompok A tidur jam 10 kelompok B tidur jam 2 pagi pasti nanti imbas kesehatannya berbeda meskipun durasinya sama berarti durasi sama tapi waktu detoksifikasinya tidak sempurna juga akan mengaruhi imbas kesehatan betul baik pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang nah tadi kan dokter menyampaikan bahwa jangan suka dengan anak kecil yang gemuk lucu-lucu karena kantong-kantong lemaknya banyak ya Pak Bambang kalau sudah terlanjur terbentuk kantong lemak bagaimana cara menghilangkannya kantong lemak itu cuma bisa kita kempeskan kalau mau dihilangkan ya kita lakukan itu prof operasi kita lakukan tamitak kita bisa buang kantong lemaknya jadi sekalian lemaknya diambil tapi kalau yang sering kita lakukan hanya mengempeskan aja mengeluarkan isinya yang tadinya triple L atau XL kita kecilkan dia keluarkan isinya supaya menjadi S kalau Anda mau hilangkan jumlahnya yang tadinya kantong lemak ada 10 Anda kepingin hilangkan dia menjadi tinggal 2 aja deh ya jangan 10 kebanyakan kantong lemaknya mau gak mau harus dengan pindakan operasi baik-baik pertanyaan berikutnya dokter Ida dari Ibu Sri Budiwati ini terkait sama pertanyaannya dokter Sonia tadi ya jadi jam deep sleep yang baik itu sebenarnya jam berapa dan berapa lama butuh deep sleep itu jadi gini kalau kita bicara mengenai waktu tidur sebetulnya tidur itu dibagi itu prof ada yang namanya tidur light kemudian ada yang namanya tidur deep sleep kemudian ada yang namanya fase REM jadi dia punya beberapa fase sebetulnya ada sampai 4 fase tidur dan fase deep sleep itu itu berlangsungnya sebetulnya dia dalam siklus prof jadi kalau kita tidur misalnya saya tidur jam 12 malam saya tidur jam 12 saya masih melek jam 12 malam saya tidur misalnya besok pagi jam 7 saya bangun nah jam 12 malam saya tidur itu kira-kira 12.35 siklus saya sudah masuk tuh prof masuk ke dalam kondisi deep sleep tapi deep sleep ini hanya berlangsung tidak lama kira-kira 35 menit nanti saya akan naik lagi ke fase yang 1 fase 2 fase 3 kemudian masuk deep sleep lagi jadi kita tidur 7 jam itu ternyata ada siklus-siklus tidurnya dalam satu siklus itu ada fase 1 fase 2 fase 3 seperti siklus pembelahan sel gitu loh prof ada mitosis seperti itu jadi selama kita tidur ada siklus-siklusnya nah fase deep sleep ini kalau kita disebut deep sleep ini adalah kondisi yang terbaik sebetulnya untuk tubuh kita kenapa? pada fase itu terjadi relaksasi otot kita rasanya benar-benar rileks sekali dan kita tidak akan bermimpi kalau kita bermimpi kita tidak masuk ke dalam fase deep sleep gitu jadi fase deep sleep adalah fase tidur yang dalam kita tidak bermimpi dan itu adalah satu siklus tidur yang berlangsung kira-kira 35 menitan kemudian nanti dia akan berubah lagi akan pindah ke siklus berikutnya dan seterusnya seperti itu baik-baik masih ada beberapa pertanyaan lewat chat room tadi saya lihat ada yang raise hand dua orang barangkali saya beri kesempatan satu orang dulu untuk menyampaikan pertanyaan yang raise hand tadi Dr. Amanda bisa lihat yang raise hand siapa dong Elizabeth Sinta saya belum bisa lihat silahkan Elizabeth Sinta saya bisa lihat Elizabeth Sinta Prahara Utomo raise hand saya soalnya tidak bisa lihat silahkan Bu Elizabeth ya sebenarnya Prof ini lagi dicari namanya untuk di-unmute di-unmute karena banyak sekali jadi ini kami lagi mencari ada 256 sambil menunggu ya sambil menunggu dicari Bu Elisa halo halo mau menanyakan apakah ada kemungkinan alergi terhadap vitamin B12 kalau memangnya itu terjadi bagaimana tindakan kita halo halo saya mendengar iya ibu Elizabeth bisa mendengar saya bisa 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 ya Bu gini kalau kita bicara reaksi alergi saya langsung jawab ya Prof silahkan Dr. Rida silahkan jadi gini kalau kita bicara reaksi alergi reaksi alergi itu bisa terjadi pada siapa saja dan pada zat apa saja Bu jadi yang namanya reaksi alergi itu tidak terbatas oh hanya dengan protein bisa aja contohnya ada debu nah debu juga Ibu misalnya bisa alergi dengan vitamin B12 bisa alergi enggak bisa dan kasusnya cukup banyak gitu ya nah apa yang harus dilakukan biasa kalau B12 itu misalnya sering dalam bentuk injeksi kalau makan kalau makan kita minum tablet B12 kalau reaksi alergi ya paling munculnya gatel-gatel mesti tanyakan nih ke dokter Nenden bentuk reaksi alergi tiap orang berbeda-beda ya tapi pasti lebih aman dibandingkan kalau injeksi kalau ibu di injeksi B12 dan terjadi reaksi alergi maka itu reaksinya bisa macam-macam bu reaksi alergi bisa mulai dari reaksi tipe 1 sampai tipe 4 jadi kalau ibu dapat yang tipe yang berat sampai ke tipe 4 bisa terjadi apa ya namanya shock shock anafilaktik ya shock anafilaktik sampai shock ya anafilaktik nah kalau udah seperti itu ya penanganannya harus di rumah sakit bu itu kita punya macam-macam penanganannya mesti nanya dokter Nenden juga mungkin kalau ada Steven Johnson dan sebagainya ya dok ya betul nah saya hanya dengan pertanyaan tadi ya dokter Ida kan memang kalau tadi dokter Ida sharing bahwa dulu kakeknya itu kalau ke dokter diberikan B komplek itu dianggap dokternya hebat ya karena bisa menyertikan masalah sehingga ada kecenderungan kalau pasien datang ke dokter pasti suntik B komplek suntik B komplek padahal ternyata sebenarnya potensi alergi juga besar ya karena kalau dilihat dari segi vitaminnya vitamin B komplek ini kan terkesuk yang larut ke dalam air artinya tidak terjadi akumulasi di dalam tubuh sebenarnya relatif aman asal tidak alergi nah ada gak tes genetik untuk mendeteksi alergi itu saya tahu kalau dari segi farmakogenomik beberapa obat-obatan yang mempunyai marker farmakogenomik tapi untuk beberapa vitamin ini mungkin dokter Nenden atau dokter Ida bisa memberikan masukan sehingga oke lah saya lebih baik kasih lah B komplek atau vitamin B12 supaya bagus toh dia akan keluar bersama urin tapi asal ada pemeriksaan genetik yang mengignore bahwa dia tidak tipe yang sensitif terhadap vitamin tersebut gimana detenian Dendor Ida ya harusnya ada Prof cuman mungkin belum dikembangkan yang saat ini dikembangkan masih ke arah tadi penyakit-penyakit kulit tertentu juga kepada pada proses penuhan kulit itu pasti ada gen-gen itu semuanya ada Prof hanya mungkin belum dilakukan penelitian mungkin nanti dengan Prof membuka genomik bisa juga melakukan penelitian ini Prof untuk membuat lagi gennya jadi belum ada penelitiannya untuk ke arah sana karena gennya yang masih dibuat oleh kita tadi masih 23 gen dengan 11 marker untuk kulit khususnya karena memang reaksi alergi obat berhubungan dengan reaksi hipersensitifitas dimana semua ada gen-gennya untuk mengatur semua itu terima kasih banyak sekali ranah lahan penelitian eksplorasi Bu Elisabeth sudah puas ya sudah terjawab ada 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 satu pertanyaan lagi yaitu apakah ini akan menimbulkan reaksi fibromialgia kepada pasien vitamin B mungkin dokter Ida karena hanya ke alergi dari vitamin B ya dari vitamin B karena dia meminumnya itu jangka panjang tapi dalam bentuk minum atau suntikan Bu minum minum tablet jangka panjang oh gini kalau vitamin B tadi Prof juga sudah sebutkan vitamin B itu adalah vitamin larut air jadi kalau harusnya aman sekali ya mestinya kalau Anda kelebihan pasti oleh tubuh akan dibuang melalui urin gitu ya kalau vitamin B vitamin B vitamin C vitamin larut air itu cukup aman dia pasti akan dibuang melalui urin kalau dia berlebihan nah pertanyaannya kok pada orang tertentu kadang-kadang penggunaan jangka panjang memberikan efek yang tidak selalu sama nah itu yang tadi Prof sebutkan jadi nanti dalam dunia genomik ya dalam genomik itu artinya dunia pergenan ya jadi dunia pergenan ini bukan cuma nutrigenomik Bu jadi kita harus tahu yang sekarang sudah dirisert orang yang sudah diteliti ada yang namanya onkogenomik onkogenomik adalah dunia gen yang berkaitan dengan sel cancer makanya banyak sekali orang-orang yang sekarang meskipun dia menderita cancer tidak harus sama dengan kemoterapi jadi banyak sekali orang-orang yang sakit kanker kanker bukan berarti diagnosa mati harus dikemo enggak tergantung dari tipe selnya secara genetik ini sudah dikembangkan luar biasa yang kedua ada yang namanya farmakogenetik yang tadi Prof sebutkan jadi ada orang yang pakai obat kenapa kok kalau saya pakai parasetamol enggak bisa ya saya harusnya pakai jenis yang lainnya misalnya ya kalau saya pakai B12 kok kalau kakek saya pakai bagus kok kalau saya jadi alergi nah itu jangan-jangan harus diteliti dari farmakogenomik jadi dan yang ketiga ada ilmu yang namanya nutrigenomik jadi kalau nutrigenomik adalah urusan gen dengan nutrisi farmakogenetik farmakogenomik adalah urusan gen dengan obat-obatan yang tadi Prof sebutkan kenapa kok si A dikasih obat ini responnya luar biasa bagusnya tapi si B dikasih respon ini kok yang timbul efek yang negatifnya kalau dulu kita selalu sebutnya alergi obat alergi obat ternyata enggak loh ternyata karena respon genetiknya yang enggak selalu sama nah mungkin kalau Ibu mau Ibu boleh pereksain mengenai farmakogenetik farmakogenomik tapi saya harus nanya sama Prof nih karena Prof yang nguasain apakah di Indonesia sudah punya yang saya tahu dia ada di Australia kalau Australia punya mereka farmakogenomik ya mungkin Prof terima kasih ya farmakogenomik sudah mulai dikembangkan di Indonesia beberapa servis sudah ada nanti apabila Bu Elisabeth membutuhkan informasinya bisa kontak ke kami Bu Elisabeth jadi memang tidak tapi belum semua obat-obatan marker genomiknya ketemu Bu Elisabeth itu ketemu tapi vitamin masih belum masih perlu dieksplorasi jadi memang dunia pergenomikan ini masih terus berkembang bahkan panel nutrigenet genomik dan skin genomiknya ada sekarang pun nanti juga akan lebih berkembang lagi dengan meningkatnya teknologi begitu boleh terima kasih baik saya teruskan ke pertanyaan berikut Dr. Ida dari Pak Han jadi ini mulai ke olahraga ya kalau hasil gen power and strength ultra tetapi energinya diminis bagaimana olahraganya dok jadi kalau energi panel energi tadi itu adalah panel di weight management and body komposisi jadi energinya diminis artinya dia membutuhkan basal energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain nah kalau untuk olahraga kita akan hitung biasanya saya akan hitung dulu tujuan olahraga bapak apa apakah bapak punya tujuan olahraga untuk menurunkan berat badan apa enggak biasanya saya hitung aja enggak usah nanya bapak saya akan hitung dengan berat badan tinggi badan usia bapak saya akan lihat saya akan ukur bodi komposisinya berapa banyak masa lemak dan sebagainya lalu saya akan lihat bagaimana gennya bapak apakah gennya mempunyai energinya diminis kemudian tipe olahraga seperti apa bodi komposisinya seperti apa nanti dari situ saya akan atur berapa sih energi yang bapak perlukan supaya bapak tetap bisa berolahraga secara optimal mendapatkan hasil pembentukan otot yang baik kehilangan masa lemak yang optimal meningkatkan daya tahan tubuh bapak namun energinya cukup nah itu semua harus dibaca berbarengan jadi itu sebenarnya banyak ornamennya jadi nanti yang dinilai adalah energi balansnya seperti apa saya harus ukur dulu bapak berat badan tinggi badannya berapa umurnya berapa kemudian saya harus ukur bodi komposisinya bapak banyak sekali yang diperlukan tapi kurang lebih alur berfikirnya seperti itu jadi jangan khawatir bisa kita bikin kita bisa desain namanya meal plannya dan exercise plan jadi nanti dari hasil nutrigenomik akan keluar itu pak bapak harus makannya seperti ini ya bapak olahraganya harus seperti ini ya pak supaya apa yang bapak mau apa yang keuntungan genetik dalam tubuh bapak bisa muncul jadi yang kita munculkan sebenarnya efek-efek yang baik dari gennya bapak yang selama ini tidur enggak ketahuan itu tujuannya baik terima kasih dokter Ida bapak ibu yang saya hormati sebenarnya ini diskusi sangat menarik mungkin kalau diteruskan sampai besok pagi enggak selesai barangkali ya dokter Ida dokter Nenden ini masih ada masih ada banyak pertanyaan namun saya sudah diberikan kode nih dari hostnya bahwa waktunya sudah selesai jadi mungkin kalau perlu kita bikin seri yang berikutnya saya rasa masih banyak sekali pertanyaan pertanyaan yang tersimpul di genak bapak ibu semuanya kalau boleh saya simpulkan ya dokter Ida dan dokter Nenden serta bapak ibu sekalian bahwa pola hidup sistem imun kita perawatan kulit kita diet kita olahraga kita itu sebenarnya sifatnya sangat personalize jadi tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya yang tadi dikatakan dokter Ida adalah one size doesn't fit all sama dengan baju kita sama dengan ukurannya beda-beda tentu kalau orang membuat baju ke desainer yang diukur dan modelnya disesuaikan dan tubuh kita tentu bajunya akan lebih nyaman dipakai dibandingkan kalau kita beli di toko yang ukurannya SMLXL jadi kalau boleh saya katakan ini sifatnya mungkin personalized prevention personalized nutrition personalized skin care semuanya dokter Ida dan dokter Nenden jadi perkembangan teknologi yang meningkatkan wellness kita karena kita disesuaikan dengan kondisi internal kita dan kondisi internal kita dipengaruhi sekali oleh faktor genetik tentu faktor genetik itu bukan satu-satunya karena ada faktor lingkungan kita dikombinasikan antara faktor genetik dan faktor lingkungan maka akan terbentuk pola hidup yang terbaik akan terbentuk setting kesehatan kita dengan lebih baik baik Bapak Ibu skin genomic nutri genomic dua diantara sekian banyak ilmu-ilmu genomic yang bermanfaat bagi kita semua ada farmako genomic ada forensik genomic macam-macam banyak sekali nah terakhir nih karena supporter utama kita sponsor utama kita dari Kalbi saya persilahkan dokter Amanda silahkan dok produk-produknya ini yang ditunggu-tunggu bagi teman-teman kita semua berapa sih harganya jadi enggak kita dapat 50% atau khusus 100% silahkan dokter Amanda baik Prof Rika terima kasih dokter Ida dan juga dokter Nenden terima kasih untuk waktunya dan juga ilmunya yang sangat berguna di siang hari ini tadi juga banyak yang Japri chat ke saya gimana dong kalau pengen tahu sifat gen kita tesnya kemana dan harganya berapa ini ada titipan dari teman-teman di Kalbi bahwa mereka membuat sebuah promo khusus untuk hari ini dan yang khusus untuk yang hadir di dalam webinar ini bahwa total pemeriksaan Nutri Gen Me yang hanya Nutri Gen Me saja ya itu ada 77 gen totalnya jadi yang diperiksa ada 77 dalam 11 panel kesehatan turun dari 11 juta tadi saya katakan sempat di awal hingga 8,99 9 lah ya 9 juta kemudian yang Skin Gen Me khusus untuk kulit itu ada di 23 gen total yang diperiksa tadi dokter ini sudah jelaskan untuk pemeriksaan apa saja biasanya di 6 juta turun ke 5 juta untuk bundling jadi 77 ditambah 23 gen jadi total ada 100 gen lebih Nutri Gen Me dan Skin Gen Me turunnya jauh banget jadi tadinya 17 sekarang cuman 11,2,50 ini terbatas ya waktunya kemudian ada bundling program yang lainnya lagi Prof Dok yaitu Gen Pet Gen Pet ini memang masih baru dia adalah sebuah pemeriksaan yang dapat menggantikan pub smear jadi selama ini kita tahu bahwa pub smear itu pemeriksaan yang cukup invasif dan banyak juga wanita yang enggan melakukan itu karena memang rasanya sakit dan gak enak nah Gen Pet ini hadir dengan teknologi seperti panty liners jadi digunakan di siang dan di malam hari selama masing-masing 8 jam kemudian nanti akan ada cairan buffernya yang nanti akan dicek di bawah laboratorium dan itu sudah bisa langsung terdeteksi apakah ada infeksi virus HPV baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya yang dapat dideteksi jadi ini bisa untuk alternatif bagi Bapak Ibu maupun dokter yang memiliki pasien ataupun untuk dirinya sendiri yang memang takut untuk melakukan pap smear sedangkan merasa bahwa pola hidup ataupun seksual life-nya cukup secure dan ini bisa digunakan bundling promo antara Nutri Gen Me dan Gen Pet biasa di 12,1 tinggal 10,5 dan juga kita menawarkan adanya home service home service ini semuanya baik untuk Nutri Gen Me Skin Gen Me Gen Pet kemudian PCR COVID-19 karena memang KLB bekerja sama oh bukan sorry KLB memang mendukung pemerintah dalam menyediakan pemeriksaan home service PCR COVID-19 jadi dengan menggunakan swab dan itu bisa dilakukan di rumah jadi risiko untuk terpapar virus COVID-19 yang berada di rumah sakit menjadi lebih kecil home service untuk Nutri Gen Me bundling dengan PCR COVID-19 ada di 10.500.000 ini cukup worth it sih menurut saya dan semua pemeriksaan akan mendapatkan free supplementation masing-masing dua box Prof C dan Prof D Prof C itu adalah vitamin C dengan antioksidan dan Prof D ini adalah vitamin D3 kapsul seribu unit yang memang baru dilaunching oleh Kalbi Pharma baru-baru ini baik rasanya sudah saya sampaikan semuanya untuk Bapak Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi Frinsa ada di chat ini atau bisa menghubungi ke nomor yang tertera nomornya tertera enggak ya oke belum tertera jadi bisa menghubungi Frinsa ya Bapak Ibu sekalian dia ada di ada di webinar ini nanti dicek di partisipannya bagi yang berminat langsung hubungi Frinsa kemudian jangan khawatir untuk prosedur pengambilan kita sudah menggunakan SOP di mana kita mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga kemenkes untuk tetap di social distancing atau physical distancing dalam pengambilan sampel dan juga menggunakan APD lengkap serta menggunakan double plastik jadi insya Allah aman jangan khawatir untuk tertular covid dan lain sebagainya karena tim pemambil sampel kita sudah melakukan SOP yang sudah kita tetapkan rasanya terima kasih banyak untuk para peserta webinar siang hari ini kemudian untuk moderator kita Prof Rika kemudian untuk Narasumber Dr. Nenden dan juga Dr. Ida untuk semua ilmu yang sudah dibagikan dan juga waktunya untuk Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu sekalian untuk semua peserta dan yang sudah mendaftar akan ada sertifikat jadi nanti bisa menghubungi panitia untuk akses sertifikatnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja sampai jumpa di webinar lain yang akan datang yang mungkin akan kita adakan lagi terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa semuanya walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya juga sebagai moderator mohon maaf kurang lebihnya dalam memandu acara ini terima kasih banyak kepada Dr. Nenden dan Dr. Ida serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar pagi ini kita ketemu lagi di webinar berikutnya masih ada tujuh webinar lagi dari FKRC dan Kalbe juga mempunyai banyak webinar lainnya terima kasih Assalamualaikum selamat pagi terima kasih semuanya selamat pagi